Eagle Soars The Sky adalah seni pertarungan tingkat menengah. Dengan basis budidaya Raja Pertempuran Bintang 8 dan seni tempur tingkat menengah, dia bisa mendominasi dunia Raja Pertempuran. Kakak senior Lu, cepat bunuh Bajingan sombong itu. Pengagum Lu Ziyuan di bawah meraung marah. Bajingan, pergilah ke neraka. Lu Ziyuan tertawa sinis. Elang besar di langit menjerit tajam dan menukik ke arah Qin Feiyang. Kamu ingin membalikkan keadaan dengan ini? Apa itu mungkin? Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mengarahkan jarinya ke elang. Gaya ketiga seni Guiksu, membelah langit. Ledakan. Sebuah kekuatan tak kasat mata, dengan Qin Feiyang sebagai pusatnya, meluncur dengan gila-gilaan antara langit dan bumi. Ketika kekuatan mencapai elang, ia segera meraung dan hancur berkeping-keping. Engah. Lu Ziyuan segera mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya sepertinya terkena pukulan keras, dan dia terus mundur. Wajahnya langsung menjadi pucat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa? Dia menetralisir elang melambung langit dengan begitu mudah. Ini benar-benar kekalahan telak. Hati semua orang bergetar. Kekuatan tempur orang ini terlalu kuat. Lu Xingchen juga berdiri dan berteriak. Lu Ziyuan, kamu bukan tandingannya. Cepat akui kekalahan. Akui kekalahan. Saya tidak bisa melakukannya. Pertempuran jiwa, bunuh. Lu Ziyuan meraung, dan bayangan binatang besar muncul di belakangnya. Itu juga seekor elang hitam. Namun, dibandingkan dengan elang hitam yang dibentuk oleh dua seni tempur sebelumnya, itu bahkan lebih mengejutkan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Bisik Kin Feiyang. Segera setelah dia selesai berbicara. Seluruh auranya tiba-tiba berubah drastis. Jika sebelumnya dia adalah seekor domba kecil yang jinak, saat ini, dia telah menjadi binatang buas yang memperlihatkan taringnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Tatapan dingin itu, ekspresi dingin itu, dia bahkan lebih seperti dewa kematian yang tanpa ampun. Dentang, dentang, dentang. Aura pedang merah meledak. Dalam sekejap, dua bayangan pedang yang mempesona muncul di langit, mengeluarkan suara dentang dan memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Teknik pedang Gu Yuan, pemusnahan. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan dua bayangan pedang melesat keluar. Lu Zi Yuan, menghindar. Dong Qing juga bangkit. Aura yang dikeluarkan oleh dua bayangan pedang itu terlalu kuat, jauh melebihi aura Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Jika Lu Zi Yuan tidak menghindar, dia pasti akan hancur berkeping-keping di tempat. Itu benar. Itu dia. Mata Yan Nanshan bersinar terang. Sebelumnya, dia tidak berani memastikan bahwa orang di depannya adalah Kin Feiyang. Tapi sekarang, aura yang dipancarkan Kin Feiyang terlalu familiar. Dia telah melihatnya lebih dari sekali di Kabupaten Yan. Selanjutnya, ini adalah wajah asli Kin Feiyang. Saya mengaku kalah. Lu Zi Yuan juga panik. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia mengucapkan kata, akui kekalahan, tanpa ragu-ragu. Namun, Kin Feiyang tidak berhenti. Kedua bayangan pedang itu begitu tajam hingga menembus jiwa pertarungan seperti pisau panas menembus mentega dan mendarat di tubuh Lu Zi Yuan. Ah! Diiringi teriakan melengking, Lu Zi Yuan langsung berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada sehelaipun rambutnya yang tersisa. Bang! Bayangan pedang membelah tanah arena seni bela diri, menciptakan parit horizontal. Arena seni bela diri hampir terbelah menjadi dua. Pedang aura melesat ke segala arah dan angin menderu. Penonton di bawah panggung mau tidak mau mengambil langkah mundur. Wajah mereka pucat pasi. Raja pertempuran bintang delapan terbunuh dalam hitungan detik. Apakah orang ini benar-benar seorang battle monarch? Bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kaisar pertempuran? Saat itu juga, ada keheningan di arena seni bela diri. Orang bisa mendengar pin terjatuh. Namun suasana tersebut tidak berlangsung lama. Segera, terjadi keributan. Dia meninggal. Lu Zi Yuan telah terbunuh. Masalah ini menjadi tidak terkendali. Keluarga lu pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jika orang ini tidak memiliki latar belakang yang kuat, dia pasti akan mati. Semua orang gempar. Ekspresi Lu Xingchen berubah suram untuk pertama kalinya. Si Ming dan Dong Qing sedang tidak dalam mood yang baik saat ini. Namun, Qin Fei yang tidak mengambil hati sama sekali. Dia bahkan tidak memandang mereka. Kompetisi seperti ini terlalu membosankan. Sebaiknya aku akhiri saja. Dia melirik ke arah Dong Fang Yue dan yang lainnya di bawah panggung dan berkata tanpa ekspresi, kalian yang disebut jenius di tempat suci, datanglah padaku bersama-sama. Hmm. Dong Fang Yue dan yang lainnya tercengang. Wajah mereka langsung dipenuhi amarah. Datanglah padaku bersama-sama. Sombong sekali. Beraninya dia menantang monster-monster itu. Karena dia sangat kuat, mengapa dia tidak dikenal di masa lalu? Semua orang tidak percaya. Keberanian dan keberanian seperti ini tidak kalah dengan Qin Fei yang di masa lalu. Bang. Namun, pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul dan meluncur menuju Qin Fei yang seluruh arena kembali sunyi. Semua orang memandang Lu Xing Chen. Karena pemilik aura ini adalah dia. Qin Fei yang juga berbalik dan mencibir. Akhirnya mau tidak mau menyerang. Lu Xing Chen berkata, Lu Ziyuan telah mengaku kalah, tapi kamu masih membunuhnya dengan kejam. Orang sepertimu tidak bisa dibiarkan hidup. Lelucon yang luar biasa. Mengapa kamu tidak mengatakan ini ketika Lu Ziyuan membunuh Sang Ren? Apakah hanya keluarga Lu yang diperbolehkan membunuh? Biar ku beritahu, aku menunggu dia mengaku kalah sebelum membunuhnya. Tahukah kamu apa namanya? Ini disebut membayar kembali orang lain dengan koin mereka sendiri. Qin Fei yang mencibir. Dong Qing mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu tidak takut kehilangan nyawamu? Siapa yang bisa membunuhku? Qin Fei yang tersenyum dingin dan arogan, tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang mengejutkan. Kecil ini terlalu sombong. Lu Yun bergumam. Namun, dia tidak menyela. Dia duduk di sana dan memperhatikan dengan dingin. Keluarga Lu terlalu sombong. Memang perlu untuk menghancurkan kesombongan mereka. Lu Sing Chen menatap dingin ke arah Qin Fei yang dan berkata kepada Lu Yun dan yang lainnya, saya sarankan mendiskualifikasi dia dari kompetisi. Lu Yun terdiam. Dong Qing dan Si Ming juga terdiam. Bodoh. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Lu Sing Chen mengerutkan kening. Baru saja, Lu Ziyuan dengan sengaja membunuh Zhang Ren, dan kamu membiarkannya tinggal. Dan sekarang, Lu Ziyuan dan aku sedang melakukan duel hidup dan mati, dan kamu setuju. Namun, kamu ingin mendiskualifikasiku. Bukankah kamu baru saja menamparkan wajahmu sendiri? Apakah kamu tidak merasa malu? Kamu mungkin telah mempermalukan keluarga Lu. Aku tidak menyangka Lu Sing Chen yang terkenal itu menjadi sebodoh itu. Qin Fei yang mencibir tanpa menyembunyikannya. Kerumunan di bawah mengangguk. Itu benar. Mereka yang sedikit lebih pintar akan memilih untuk tetap diam saat ini. Karena mereka meminta untuk dipermalukan. Mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Adapun Dong Qing dan Si Ming, mereka berdua dengan bijaksana memilih untuk tetap diam. Dan Lu Sing Chen terlalu bodoh. Mereka belum pernah melihatnya secara langsung dan hanya mendengar rumor tentang dia. Mereka mengira dia adalah orang yang sangat pintar. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak memenuhi reputasinya. Kata-kata Qin Fei yang seperti tamparan keras di wajah Lu Sing Chen, membangunkannya. Dia sangat marah. Mengapa dia membuat kesalahan serius dalam sekejap? Citra baik yang dia bangun di masa lalu semuanya hilang saat ini. Karena itu, kebenciannya pada Qin Fei yang menjadi semakin kuat. Matanya sedikit berkedip, dan dia menghadap kerumunan, menangkupkan tangannya, dan berkata, Saya terlalu kasar sekarang. Saya minta maaf kepada semuanya. Sepertinya dia merencanakan sesuatu lagi. Gu Mam Kin Fei yang... Memang. Setelah Lu Sing Chen meminta maaf, dia menoleh untuk melihat Lu Yun dan dua lainnya dan tersenyum tipis. Karena dia ingin menantang Dong Fang Yue dan yang lainnya, kenapa kita tidak memenuhi keinginannya? Lu Yun mengangkat alisnya. Penatua Lu, mohon tunggu sampai saya selesai. Karena dia berani berbicara, itu membuktikan bahwa dia pasti punya kemampuan. Kita juga bisa melihat seberapa besar potensi yang dimilikinya. Seberapa lunak dia. Jika dia benar-benar mengalahkan semua orang, maka tempat pertama akan menjadi miliknya. Hadiahnya juga bisa diberikan kepadanya terlebih dahulu. Lu Sing Chen tersenyum. Sepertinya itu masuk akal. Dong King mengangguk. Si Ming tersenyum. Kalau begitu, ayo lakukan sesuai keinginannya. Mata Lu Yun menjadi gelap. Saya sangat tidak setuju dengan kompetisi konyol seperti itu. Lu Sing Chen tersenyum. Tapi Dong King, Penatuasi, dan saya semua setuju. Beraninya kamu. Lu Yun sangat marah. Dia berdiri dan menatap Lu Sing Chen, lalu berkata dengan dingin, Allah suci bukanlah keluarga lumu. Kamu tidak punya hak untuk mengkritik kami. Jika kamu tidak bersikap baik, aku akan melumpuhkanmu. Lu Sing Chen tersenyum. Elder Lu, kita sedang memilih. Tidak perlu marah, kan? Memukul. Lu Yun tidak tahan lagi dan menamparkan wajah Lu Sing Chen. Eh. Semua murid tercengang. Yan Nanshan, Si Ming, dan Dong King juga linglung. Mereka tidak menyangka Lu Yun akan menamparkan Lu Sing Chen. Kin Fe yang juga tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Penatu Alu ini benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Dia menyerang tanpa ragu-ragu. Kali ini, Lu Sing Chen pasti kehilangan banyak muka. Ini adalah akibat dari tidak mengetahui apa yang baik baginya. Lu Sing Chen juga tercengang. Dia terbiasa menjadi tinggi dan perkasa serta dihormati oleh orang lain. Kesombongannya telah membengkak ke tingkat yang tidak terkendali. Tamparan Lu Yun tidak hanya menginjak-injak harga dirinya, tapi juga meninggalkan noda yang tak terhapuskan dalam kehidupan gemilangnya. Mengapa? Apakah Anda tidak yakin? Seseorang tidak boleh melupakan asal-usulnya. Akulah yang merawatmu. Jika bukan karena saya, apakah kamu akan mencapai apa yang kamu miliki hari ini? Sekarang sayapmu sudah mengeras. Kamu tidak menganggapku serius. Pemimpin Akademi benar. Kamu adalah serigala bermata putih. Lu Yun mencibir. Apa? Tuan Akademi mengatakan hal seperti itu. Murid Dongking mengerut. Ekspresi Lu Xingchen juga berubah. Pemimpin Akademi sebenarnya tidak senang padanya. Jika itu masalahnya, bukankah pernikahannya dengan Ren Wu Shuang akan menjadi memikirkan hal ini? Wajah Lu Xingchen menjadi pucat. Dia tidak berani terus memikirkannya. Dia buru-buru berkata, Elder Lu, saya baru saja bodoh. Mohon maafkan saya. Murid. Saya tidak memiliki murid yang menjanjikan seperti Anda. Lu Yun mencibir dengan ekspresi jijik. Wajah Lu Xingchen memerah. Tatapan dari bawah panggung membuatnya merasa seperti badut. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia bahkan tidak berani menatap semua orang. Kebencian di hatinya terhadap Kinfei yang menjadi semakin kuat. Jika bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba, semua ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan sekarang. Tunggu saja. Kamu membuatku malu, jadi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. 412. Kinfei yang merasakan permusuhan yang ditunjukkan oleh Lu Xingchen. Tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Faktanya, sebelumnya, dia sangat takut pada Lu Xingchen. Karena segala macam rumor, Lu Xingchen hampir didewakan. Lebih-lebih lagi, Ren Wu Shuang juga telah memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap orang ini. Dia awalnya mengira Lu Xingchen akan menjadi lawan yang sangat sulit. Namun setelah diamati sekarang, ternyata tidak demikian. Meskipun orang ini berbakat dan cerdik, dia tidak terlalu pintar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ehem. Kinfei yang terbatuk-batuk dan menatap Lu Yun. Elder Lu, duduk saja di sana dengan pikiran tenang. Saya berjanji akan memberikan Anda pertunjukan yang luar biasa. Hem. Lu Yun mengerutkan kening. Tahukah anak ini apa yang baik untuknya? Tidak bisakah dia mengatakan bahwa dia membantunya? Kinfei yang tersenyum. Desir. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat Dongfang Yue dan yang lainnya dan mencibir. Lu Xingchen, Dong Qing, dan Si Ming sudah setuju. Jangan buang waktu lagi. Cepat dan mati. Kelompok orang ini memiliki harga diri yang kuat. Mereka tidak akan pernah bergabung dengan orang lain kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Tapi Kinfei yang tidak ingin mengambilnya satu per satu. Itu terlalu memakan waktu. Oleh karena itu, dia mengatakan ini untuk membangkitkan kemarahan di Dongfang Yue dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan. Segera setelah dia selesai berbicara. Sekelompok orang bergegas ke lapangan latihan pencaksilat. Totalnya ada 28 orang. Mata mereka terbakar amarah. Yan Nanshan memandang Kinfei yang tanpa daya, mundur ke tepi lapangan latihan seni bela diri, dan berteriak, jangan melangkah terlalu jauh, mulai. Namun tak satu pun dari 28 orang itu yang bergerak. Jangan berlama-lama. Ayo. Jika kamu datang satu per satu, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Kinfei yang terus memprovokasi. Arogan. Mari kita lihat bagaimana kamu menghancurkan kami. Salah satu pria kekar, dengan aura yang menakjubkan, memanggil jiwa pertempurannya dan menyerang Kinfei yang. Orang ini juga seorang raja pertempuran bintang tujuh. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Kinfei yang mengarahkan jarinya ke udara. Bayangan pedang merah muncul entah dari mana dan menebas dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dalam sekejap, jiwa pertarungan pria kekar itu hancur. Bayangan pedang itu bersiul dan terus menebas kepalanya. Pria kekar itu tercengang saat itu juga. Dia berdiri di sana tak bergerak, tapi kakinya gemetar hebat. Dia tidak berpikir bahwa Kinfei yang sekuat itu ketika dia menonton dari penonton. Namun, sekarang setelah mereka bentrok, dia segera menyadari bahwa orang ini tidak terkalahkan. Saat pedang itu turun, sepertinya pedang itu akan membelah pria kekar itu menjadi dua. Ekspresi yang nansian berubah saat dia berteriak, jangan bunuh dia. Dentang. Bayangan pedang itu tiba-tiba bergetar dan berhenti di atas kepala pria kekar itu. Hanya berjarak satu kertas dari kepala pria kekar itu. Celepuk. Pria kekar itu lumpuh karena ketakutan. Keringat dingin mengucur di punggungnya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tubuhnya yang tingginya 1,9 meter gemetar. Matanya dipenuhi teror. Yan nansian juga menghela nafas lega. Dengan lambayan tangannya, kipertempurannya berubah menjadi air terjun yang membungkus pria kekar itu dan mengirimnya keluar dari tempat latihan. Yan nansian takut Kinfei yang akan membunuh mereka semua. Mata 27 orang yang tersisa juga mulai berubah serius. Kekuatan tempur Kinfei yang benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Jika mereka melawannya satu persatu, mereka mungkin akan benar-benar dikalahkan pada akhirnya. Namun, mereka benar-benar tidak bisa bergabung. Kamu tidak akan menyerang. Kalau begitu aku akan memaksa kalian untuk menyerang. Tatapan Kinfei yang menjadi dingin. Bayangan pedang merah yang berhenti di kehampaan mengeluarkan suara logam yang memekakkan telinga saat ia melolong ke arah Dongfang Yue dan yang lainnya. Dia bertindak terlalu jauh. Semuanya, berhentilah ragu dan bergabunglah untuk melumpuhkannya. Sao Jian berteriak. Aura semua orang meledak. Mereka sangat marah. Mereka tidak keberatan dengan kesombongan, tapi harus ada batasnya. Saat berikutnya. 27 aliran ki pertempuran melonjak ke langit dan berkumpul, membentuk pilar cahaya cemerlang yang melesat ke arah bayangan pedang merah. Mereka akhirnya bersedia untuk bergabung. Mata Kinfei yang berkedip-kedip, dan niat bertarung yang menakjubkan melonjak dari tubuhnya. Dia melirik Dong Cheng dan Sao Hong. Keduanya juga berhasil menembus menjadi raja pertempuran bintang delapan. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan pantom steps dan bergegas menuju 27 orang itu. Tempat latihan dipenuhi dengan hantu-hantunya. Sangat cepat. Lu Yun dan tiga lainnya tiba-tiba berdiri, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Yan Nanshan juga sama. Dalam sekejap mata, Kinfei yang tiba di depan kedua pemuda itu. Tangannya terangkat secara eksplosif dan menghantam dada kedua pria itu. Keduanya adalah raja pertempuran bintang tujuh. Ah! Keduanya langsung dikirim terbang. Darah muncrat dari mulut mereka. Seperti dua bola meriam, mereka menembak ke arah kerumunan di bawah panggung dan langsung menghancurkan banyak orang. Nak, kamu terlalu sombong. Namun, pada saat yang sama, dua murid menyerang Kinfei yang dari belakang. Kinfei yang tersenyum dingin. Mengaktifkan pantom steps, dia langsung menghilang dari pandangan kedua pria itu. Apa? Di mana dia? Keduanya kaget. Dongfang Yue, yang berdiri tidak jauh dari situ, berteriak, dia di belakangmu. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Keduanya mengubah ekspresi mereka dan buru-buru berbalik. Namun, saat mereka berbalik, Kinfei yang mengangkat kakinya dengan kecepatan kilat dan menendang pantat mereka dengan keras. Aduh! Keduanya langsung dikirim terbang. Wajah mereka berubah saat mereka menutupi pantat mereka dengan kedua tangan. Mereka berteriak seperti babi yang disembelih dan terjatuh di luar tempat latihan. Pantat mereka ditendang. Melihat ini, orang-orang di bawah panggung memandang mereka berdua dengan penuh simpati. Keduanya juga merupakan Raja Pertempuran Bintang Tujuh. Dia terlalu cepat. Kami sama sekali tidak bisa melakukan apapun padanya. Kedua remaja putri itu sangat terkejut dan marah. Lebih dari 20 orang bergabung dan masih tidak dapat menghentikannya. Itu sungguh penghinaan yang luar biasa. Dong Cheng meraung, apakah itu seni pertempuran tambahan yang unggul? Tidak. Itu bukan yang unggul. Ini adalah seni pertarungan tambahan yang sempurna. Dong Qing berkata-kata demi kata. Bagaimana mungkin? Keadaan spiritual bahkan tidak memiliki seni pertarungan pembantaian yang sempurna, apalagi seni pertarungan tambahan. Dong Fang Yue dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Saat mereka berbicara, tiga murid lainnya diledakkan keluar dari tempat latihan dan memuntahkan darah. Sebagai akibat, hanya tersisa 20 orang di tempat latihan. Dong Qing berkata dengan tidak percaya, dia adalah Raja Pertempuran Bintang Tujuh, tetapi kecepatannya dua kali lebih cepat dari Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Jika itu bukan seni pertempuran tambahan yang sempurna, lalu apa itu? Brengsek! Kenapa jadi seperti ini? Siapa sebenarnya dia? Lu Xing Chen mengepalkan tangannya dan cahaya dingin yang kuat keluar dari matanya. Dia awalnya ingin menggunakan orang-orang ini untuk melumpuhkan Qin Fei Yang. Namun, pertempuran baru saja dimulai dan orang-orang ini dikalahkan oleh orang ini. Jika ini terus berlanjut, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Bam! Bam! Hmm! Oh! Saat ini, lima orang lainnya terlempar dan jatuh ke tanah dengan luka serius. Sekarang, hanya tersisa lima belas orang. Desir! Qin Fei Yang melintas dan mundur dengan cepat. Hmm! Semua orang tercengang. Kenapa dia tidak mengejarnya? Saya mengerti sekarang. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Seseorang berkata, Apa maksudmu? Semua orang bingung. Perhatikan baik-baik. Tiga belas orang yang diledakkan sebelumnya semuanya adalah Raja Pertempuran Bintang Tujuh. Orang-orang yang tersisa di tempat latihan sekarang semuanya adalah Raja Pertempuran Bintang Delapan. Dengan kata lain, orang ini berpikir bahwa Raja Pertempuran Bintang Tujuh itu terlalu menjadi penghalang, jadi dia meminta mereka untuk meninggalkan tempat latihan terlebih dahulu. Dia berhenti saat ini untuk memberi kesempatan kepada Dong Fang Yue dan yang lainnya untuk mengatur nafas. Orang itu menjelaskan. Apa? Dia benar-benar memberi mereka kesempatan untuk mengatur nafas. Apakah dia bodoh? Dia tidak bodoh. Dia penuh percaya diri. Di matanya, pertarungan ini mungkin hanya permainan yang membosankan. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. 13 orang yang diusir dari tempat latihan merasa sangat malu dan kesal. Dia benar-benar menganggap kita adalah penghalang. Ini keterlaluan. Sao Jian, Dong Fang Yue, Dong Cheng, kamu harus melakukan yang terbaik dan melumpuhkannya. 13 orang itu meraung. Dong Fang Yue dan yang lainnya yang berdiri di tempat latihan juga sangat marah. Dia mengatakan bahwa dia memberi mereka waktu untuk mengatur nafas, tetapi kenyataannya, dia mempermalukan mereka. Dong Fang Yue berteriak, Semuanya, aku tidak takut kalah, tapi aku takut kalah tanpa martabat. Berusaha sekuat tenaga. Ledakan. Garis-garis aura pertempuran membubung ke langit, menerangi separuh langit. 15 orang menggunakan seni pertempuran mereka secara bersamaan. Ada seni pertarungan yang lebih rendah. Ada seni pertarungan tingkat menengah. Dong Fang Yue dan Sao Jian bahkan telah menguasai seni pertempuran tingkat lanjut. Dengan mereka sebagai pusatnya, gelombang aura kuat menyebar ke segala arah. Membunuh. Mereka meraung ke langit. Teriakan perang mereka mengguncang langit. 15 jenis seni pertempuran, dengan kekuatan yang mengejutkan, menyerang Qin Fei Yang dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Qin Fei Yang melirik seni pertempuran itu dan mengangguk. Tidak buruk, tapi, itu masih jauh dari cukup. Setelah itu, dia melepaskan auranya. Jubahnya berkibar, dan rambut panjangnya menari-nari dengan liar. Dia seperti dewa perang yang telah kembali, mendominasi dan mendominasi. Kehancuran tertinggi. Dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Ledakan. Kekuatan takasat mata dan besar menyebar antara langit dan bumi seperti letusan gunung berapi. Saat berikutnya. Sebuah pemandangan yang mengejutkan seluruh tempat muncul. Satu demi satu, seni pertarungannya runtuh satu demi satu, berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Bahkan seni pertarungan superior Dongfang Yue dan Shao Jian tidak bertahan lama dan menghilang. Semua seni pertempuran sepertinya telah menguap ke udara. Itulah misteri sebenarnya dari Ultima Teruin. Semuanya akan kembali ke ketiadaan. Apa? Ini adalah seni pertarungan yang sempurna lagi. Dongfang Yue dan Shao Jian membelalakan mata mereka dan langsung berseru. Mereka adalah raja pertempuran bintang delapan dan berada di wilayah kecil yang lebih tinggi dari Qin Fei Yang. Dan seni pertarungan mereka semuanya adalah seni pertarungan yang unggul. Namun, Qin Fei Yang menghancurkan seni pertempuran mereka dengan satu jari. Ini benar-benar dapat membuktikan bahwa kehancuran tertinggi yang dilakukan Qin Fei Yang adalah seni pertarungan pembantaian yang sempurna. Terlebih lagi, itu adalah seni pertarungan sempurna yang terbaik. Meskipun seni pertempuran dibagi menjadi empat level, inferior, menengah, superior, dan sempurna, terdapat juga perbedaan kekuatan di antara setiap level. Misalnya, jika teknik kehancuran tertinggi dan teknik pedang Gu Yuan dibandingkan, teknik kehancuran tertinggi akan sedikit lebih kuat. Seni pertempuran dukungan yang sempurna. Seni pertarungan pembantaian yang sempurna. Siapa dia? Mata semua orang dipenuhi kebingungan. Lu Yun dan Yan Nanshan juga tercengang, dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang dilakukan anak ini selama tujuh bulan terakhir? Apa pentingnya seni pertempuran yang sempurna? Kamu harus tahu bahwa tingkat kultivasi kita lebih tinggi dari dia. Semuanya, kita belum kalah. Aktifkan jiwa pertempuranmu. Sao Hong dan Dong Cheng meraung. Benar, kami belum kalah, dan kami tidak boleh kalah. Karena kita tidak boleh kalah. 413 Iya, kami tidak boleh kalah. Ayo berikan segalanya dan lawan dia sampai mati. Sebelas orang lainnya juga meraung. Jika mereka kalah di sini, maka yang disebut jenius dan monster ini pasti akan menjadi bahan tertawaan terbesar di kuil ilahi. Orang-orang di bawah panggung juga menahan nafas. Mereka bahkan tidak berani berkedip karena takut ketinggalan adegan selanjutnya. Mengaung. Dentang. Jiwa pertarungan terus melayang ke udara. Ada jiwa pertarungan senjata. Ada jiwa pertarungan binatang buas yang sengit. Ada juga jiwa pertarungan langka dengan atribut alami. Atribut alamnya adalah emas, kayu, air, api, tanah, cahaya, kegelapan, angin, kilat, dan sebagainya. Demi kemuliaan. Demi martabat. Membunuh. Teriak Dong Fang Yue. 15 jiwa pertarungan mengeluarkan aura yang mengejutkan dan meraum di langit saat mereka menyerang menuju Qin Fei Yang. Jauh di dalam Aula Suci, di atas pegunungan, sepasang saudara perempuan berdiri tertiup angin. Yang satu mengenakan gaun ungu, sedangkan yang lainnya mengenakan gaun warna-warni. Keduanya memiliki penampilan tiada taraf. Keduanya adalah pemimpin paviliun dari paviliun harta karun berharga dan pemimpin aula besar dari aula suci. Keduanya memandang ke arena pencak silat. Wanita berbaju ungu itu tertawa dan berkata, Kakak, apakah menurutmu dia bisa menang? Wanita berbaju penuh warna itu berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum tipis, dia seharusnya bisa. Wanita berbaju ungu berkata, Jangan bilang, seharusnya. Saya hanya tidak yakin. Kak, kenapa kita tidak bertaruh saja? Bertaruh pada apa? Wanita berbaju warna-warni itu bingung. Wanita berbaju ungu berkata, Saya yakin dia pasti akan menang. Jika saya benar, Anda akan mengusirnya dari aula suci. Wanita berbaju warna-warni itu tertegun dan berkata, Kalau begitu, paviliun harta karun berharga akan memberikan sebatang ranting zaitun padanya. Iya. Wanita berbaju ungu itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu berani bertaruh denganku? Kamu berharap. Wanita berbaju warna-warni memutar matanya dan berkata dengan lembut, Saya tidak tega melepaskan bakat seperti itu. Mendengar ini. Wanita berbaju ungu itu menggelengkan kepalanya dan tertawa, Tapi ada sedikit kekecewaan di matanya. Arena seni bela diri. Aura 15 jiwa petarung sungguh luar biasa. Para murid di bawah panggung tidak bisa menahan rasa takut. Namun, Kinfei yang tampak tenang dan tidak gugup sama sekali. Sejak jiwa petarunganku diaktifkan, Mereka tidak pernah menunjukkan diri mereka di depan siapapun. Hari ini, aku akan membiarkanmu bersinar. Kinfei yang bergumam. Dentang. Suara logam meledak, seperti pedang surgawi yang terhunus, itu menghancurkan bumi. Sebelum jiwa pertarungan muncul, pancaran cahaya yang mengejutkan menyebar antara langit dan bumi. Bagaimana situasinya? Semua orang terkejut. Tiba-tiba, pedang pertempuran merah tua melayang ke udara dari punggung Kinfei yang panjangnya lebih dari 10 meter, Dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api. Tidak hanya dia tajam, tapi dia juga membawa aura ganas yang samar. Ini jiwa pertarungannya. Ini jelas hanya jiwa perang biasa, tapi kenapa aku merasa takut? Kenapa aku merasa seperti ada binatang buasta tertandingi yang tersegel di dalam pedang? Semua orang bingung. Kinfei yang menata pedang perang dan menunjuk ke 15 roh perang dengan jari telunjuknya. Dia tersenyum dan berkata, Pergi dan tunjukkan kemuliaanmu. Dentang. Battlesword bergetar di udara dan berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan saat terbang menuju 15 jiwa perang. Saat itu mendekat, Seekor binatang buas besar yang menyala-nyala meraung saat ia keluar dari pedang. Namun, yang ada hanya siluet dan tidak ada yang tahu apa itu. Namun, begitu keluar, jiwa perang di seberangnya gemetar. Mereka tampak seperti takut, seolah-olah mereka telah bertemu dengan raja binatang buas. Mengaum. Dentang. Binatang yang menyala-nyala itu meraung. Pedang pertempuran berdentang. Keduanya bagaikan raja yang turun ke dunia. Kemanapun mereka lewat, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka menghancurkan segalanya. Dongfang Yue dan jiwa pertarungan lainnya seperti bayi di depan mereka, Tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dalam beberapa tarikan napas, 15 jiwa perang dimusnahkan. Pada saat yang sama. Tubuh 15 orang itu bergetar hebat, dan bekas darah mengalir dari sudut mulut mereka. Apakah ini nyata? Para murid di bawah panggung menatap dengan mata terbuka lebar. Meskipun ada perbedaan kekuatan di antara jiwa pertarungan, jiwa pertarungan orang ini sangat kuat, bukan? Seseorang harus mengetahuinya. Dongfang Yue dan yang lainnya adalah penjahat langka, dan jiwa pertarungan mereka secara alami tidak lemah. Namun, di bawah jiwa pertarungan orang ini, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Siapa sebenarnya orang ini? Sungguh menakjubkan. Qin Fei yang bergumam. Dia sangat puas dengan kekuatan jiwa pedang merah. Dan kekuatan super bawaan ki pedang merah adalah binatang yang menyala-nyala. Namun, bahkan dia tidak tahu apa binatang yang menyala-nyala itu. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan binatang yang menyala-nyala itu benar-benar melampaui ini. Itu belum ditemukan. Dia memandang Dong Cheng, Cao Hong, Cao Jian, dan Dong Fang Yue, dan cahaya dingin muncul di matanya. Mengaum. Binatang buas yang menyala-nyala itu meraum di langit dan menutik ke bawah menuju Dong Cheng dan Cao Hong. Dentang. Pada saat yang sama, Battlesword berputar di udara dan menebas ke arah Dong Fang Yue dan Cao Jian dengan ketajaman yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ia menargetkan Cao Jian dan yang lainnya? Apakah ada dendam terhadap mereka berempat? Semua orang terkejut. Berengsek. Wajah keempat orang itu berubah. Mereka segera menampilkan battle arts dan mengaktifkan jiwa pertarungan mereka, mengaum ke arah binatang yang menyala-nyala dan pedang pertempuran. Melihat ini, Sebelas orang lainnya dengan cepat mundur ke samping, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Ledakan. Meskipun Battlesword dan binatang api itu terpisah, kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Jiwa pertarungan dan seni pertarungan milik Dong Fang Yue dan tiga lainnya runtuh satu demi satu. Situasinya tidak bagus. Mereka berempat dengan cepat mundur. Pedang pertempuran dan binatang api itu menghantam lapangan latihan seni bela diri, dan setengah dari lapangan latihan seni bela diri langsung berubah menjadi abu. Jiwa pertarungan yang sangat kuat. Semua orang tercengang. Hanya dengan satu jiwa pertarungan, mereka berempat terbunuh tanpa ada kekuatan untuk melawan. Itu luar biasa. Dong Fang Yue dan tiga lainnya juga merasa ngeri. Untungnya, mereka mengelak tepat waktu. Jika tidak, mereka akan mengikuti jejak Lu Ziyuan. Ziyuan menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Qin Fei Yang dengan wajah galak. Dia berkata dengan marah, Apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Kamu mungkin sudah lupa, tapi aku belum. Dia melambaikan tangannya dan binatang yang menyala-nyala itu menarik kembali pedang pertempurannya. Battlesword juga berputar di udara dan berubah menjadi kilatan cahaya, kembali ke laut Ki miliknya. Semua orang mengira pertempuran telah berakhir. Namun, Qin Fei Yang mengarahkan jarinya lagi, dan pedang merah ki meledak dari ujung jarinya seperti air pasang. Dentang. Diiringi suara logam yang memekahkan telinga, empat bayangan pedang muncul entah dari mana. Teknik pedang Gu Yuan, pemusnahan. Qin Fei Yang berteriak dengan suara rendah. Kempat bayangan pedang melesat ke langit dan menerangi separuh langit, bersiul menuju Dong Fang Yue dan tiga lainnya. Dong Qing berteriak, Jangan melawannya secara langsung. Teknik pedang Gu Yuan juga merupakan seni pertempuran yang sempurna. Apa? Dong Fang Yue dan tiga lainnya terkejut. Dia telah menguasai tiga battle arts yang sempurna. Mereka berempat panik. Tubuh mereka gemetar. Jauh dilubuk hati mereka, rasa putus asa yang mendalam muncul tak terkendali dan menenggelamkan seluruh tubuh dan pikiran mereka. Mereka bahkan lupa menghindari bayangan pedang. Melihat mereka berempat akan mati secara tragis di bawah bayang-bayang pedang, Qin Fei Yang menggeser ke empat bayangan pedang dan meledakan tanah di samping mereka berempat. Ledakan. Tanahnya retak, dan empat parit besar muncul. Debu menutupi langit dan matahari. Dong Fang Yue dan tiga lainnya dikirim terbang sejak awal. Meskipun bayangan pedang tidak mengenai mereka secara langsung, pedang ki yang menakutkan membuat kulit dan daging mereka terbelah dalam sekejap dan darah berceceran di mana-mana. Bang. Pada akhirnya, mereka berguling-guling di tanah dan tenggelam dalam Debu. Apakah mereka sudah mati? Semua orang melihat ke tempat yang tertutup Debu. Yan Nanshan memandang Qin Fei Yang tanpa daya. Selama bocah nakal itu kembali, ibu kota negara bagian tidak akan damai. Dia melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin bertiup, meniup Debu. Dong Fang Yue dan tiga lainnya terungkap. Mereka berempat penuh luka dan terbaring dalam genangan darah di ambang kematian. Wajah mereka pucat dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Untungnya mereka tidak mati. Yan Nanshan memandang mereka berempat dan menghela nafas lega. Namun, luka mereka tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Dia terlalu kuat. Para gon ini seperti semut di depannya. Para murid di bawah panggung melihat ke lapangan latihan seni bela diri yang bobrok dan mereka berempat yang terluka parah dan menghela nafas. Qin Fei Yang memandang sebelas orang lainnya dan berkata, Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Kesebelas dari mereka saling memandang dengan senyum pahit di wajah mereka. Mereka telah melakukan yang terbaik, tetapi mereka bahkan tidak dapat melukai sehelai rambut pun di pihak lain. Apakah ada kebutuhan untuk melanjutkan? Sebelas dari mereka berbalik dan membantu Dong Fang Yue dan tiga lainnya turun dari panggung. Namun, pada saat ini, sudut mulut Qin Fei Yang sedikit terangkat dan dia mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman dingin. Pertunjukannya baru saja dimulai. Cao Jian tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Fei Yang. Apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Apa sebenarnya yang saya lupakan? Qin Fei Yang berkata, Kamu akan mengetahuinya nanti. Cao Jian menatapnya dalam-dalam, berbalik, dan terhuyung keluar dari lapangan latihan seni bela diri. Sungguh mengasihkan. Lu Yun berdiri dan bertepuk tangan dengan kedua tangannya. Tepuk. Para murid di bawah panggung juga bertepuk tangan. Dia mengalahkan 28 paragon sendirian dan berakhir dengan kemenangan penuh. Rekor pertarungan seperti itu sudah cukup untuk membuatnya terkenal. Benar. Apakah kamu tahu namanya? Tidak. Saya juga tidak tahu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak tahu? Bahkan jika dia tidak menonjolkan diri di masa lalu, seseorang pasti tahu namanya, kan? Kerumunan kembali gempar. Lu Xing Chen mendengar diskusi itu, dan matanya sedikit berkedip. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Qin Fei Yang, Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Qin Fei Yang berkata, Beri saya pil potensial dulu. Tidak. Kami harus memastikan apakah kamu adalah murid Aula Su Chi atau bukan. Jika tidak, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan pil potensial, kami juga akan menuntutmu atas kejahatan memasuki Aula Su Chi. Si Ming berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu tanyakan pada Penatualu apakah saya seorang murid Aula Su Chi? Dia adalah murid dari pil hall. Lu Yun mengangguk tanpa ragu-ragu. Benar-benar. Si Ming mengerutkan kening. Lu Yun mengangkat alisnya dan berteriak, Hentikan omong kosong itu. Beri dia pil potensial. Huff, Jika aku tahu kamu membantunya menyembunyikan kebenaran, jangan salahkan aku karena kejam. Si Ming mendengus, mengeluarkan kotak giok, dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menangkapnya dan membuka kotak giok. Pil potensial segera terungkap di depan semua orang. Langsung. Semua murid di bawah melihat pil potensial secara bersamaan, mata mereka penuh dengan keinginan. Dongfang Yue dan yang lainnya juga merasa iri. Qin Fei Yang melirik murid-murid di sekitarnya, lalu menatap Lu Xing Chen dan Dong Qing, dan akhirnya menatap si Ming. Saya tidak peduli dengan hal ini. 414. Apa? Mata semua orang membelalak karena marah. Hei, 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 dia benar-benar menghancurkan pil potensial. Apakah dia gila? Apakah dia tidak mengetahui fungsi dari pil potensial? Sungguh sia-sia. Sungguh sia-sia. Lu Xing Chen dan Dong Qing juga tidak percaya. Bahkan mereka mendambakan pil potensial, tetapi pil itu hancur seperti ini. Bajingan. Katakan padaku, apa maksudmu? Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, jangan salahkan aku karena langsung membunuhmu. Si Ming meraung, wajahnya sangat muram. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin tahu namaku? Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya, melirik murid-murid di sekitar panggung, dan berkata, kalian semua juga ingin tahu, bukan? Aku akan memberitahumu sekarang. Namaku Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata dengan nyaring dan tegas, kata demi kata. Qin Fei Yang. Begitu mereka mendengar nama ini, semua orang yang hadir gemetar baik tubuh maupun pikiran. Dia adalah Qin Fei Yang. Semua orang memandang Qin Fei Yang dengan heran. Terutama Dong Cheng dan lainnya yang memiliki dendam terhadap Qin Fei Yang. Mata Lu Xing Chen dan Dong Qing juga tertuju pada Qin Fei Yang. Mustahil. Qin Fei Yang sudah mati. Jangan mengira kamu bisa berpura-pura menjadi dia hanya karena kamu punya kekuatan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menyempurnakan beberapa pil kualitas terbaik di depan umum dan tunjukkan kepada kami. Saat berikutnya. Tempat itu gempar. Banyak orang mengutup Qin Fei Yang dengan kemarahan yang wajar. Kamu benar-benar mengira aku sudah mati. Qin Fei Yang bergumam, mengeluarkan pil pemulihan wajah, dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap mata, wajahnya pulih. Itu dia. Itu benar-benar dia. Dia belum mati. Qin Fei Yang, yang menghilang selama tujuh bulan, dan akhirnya kembali. Pantas saja dia mengincar Dong Fang Yue dan tiga orang lainnya. Semua orang sangat bersemangat. Dikatakan bahwa Dong Fang Yue dan Sao Jian telah memprovokasi Qin Fei Yang di dekat perbendaharaan seni bela diri. Tak perlu dikatakan lagi, Dong Cheng dan Sao Hong memiliki dendam terhadap Qin Fei Yang sejak awal. Sekarang setelah dia kembali, dia pasti tidak akan membiarkan masalahnya berhenti. Kuat, terlalu kuat. Begitu dia kembali, dia menghancurkan semua orang jenius. Dia sepenuhnya layak menyandang gelar raja. Kembalinya raja. Kembalinya raja. Murid-murid di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Suaranya seperti bel yang besar, mengguncang langit. Mustahil. Dia meninggal. Ini tidak nyata. Namun, Dong Cheng, Sao Hong, dan yang lainnya menggelengkan kepala dengan panik, tidak dapat menerima kenyataan mengerikan ini. Siapakah Qin Fei Yang? Itu benar-benar monster. Selama dia kembali, siapa di antara murid kuil yang mampu bersaing dengannya? Jadi aku berkelahi dengannya. Bisik Timur Yue, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Terakhir kali mereka bertemu di perbendaharaan seni bela diri, orang ini tidak terlalu kuat. Dia tampaknya hanya seorang battle king bintang tiga. Tapi sudah berapa lama? Bahkan dia hanya bisa mengagumi kekuatan orang ini. Itu sebenarnya dia. Bajingan sialan. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Cao Jian mengertakan gigi, tangannya terkepal erat. Saat itu, dia mengancam akan memberi pelajaran pada Qin Fei Yang di pertemuan besar kuil. Tapi sekarang, bahkan ketika semua orang bergabung, dia masih bukan lawan Qin Fei Yang. Kesenjangan yang sangat besar ini membuatnya sangat marah dan sangat tidak seimbang. Tiba-tiba, Cao Jian melirik Dong Cheng. Matanya berkedip sedikit, dan dia berbisik, Dong Cheng, Dong Zheng mati di tangan Qin Fei Yang. Apakah kamu akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Langsung, mata Dong Cheng melonjak karena niat membunuh yang kuat. Dia menahan rasa sakit, melompat ke atas panggung, dan meraum dengan suara tegas, Qin Fei Yang, kamu bajingan yang tidak manusiawi. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, menoleh untuk melihat Dong Cheng, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu mendekati kematian? Orang yang mendekati kematian adalah kamu. Suara yang menusuk tulang tiba-tiba terdengar. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Tekanan seorang kaisar perang menyelimuti Qin Fei Yang seperti arus deras. Itu adalah Dong Qing. Mata Yan Nanshan dan Lu Yun menjadi gelap, dan hendak melangkah maju untuk melindungi Qin Fei Yang. Pak Man Yan, tetua lu, kamu tidak perlu melakukan apapun. Lihat saja, aku bisa mengatasinya. Qin Fei Yang tersenyum pada mereka berdua, menoleh untuk melihat Dong Qing, dan bertanya, apakah kamu juga anggota keluarga Dong? Ya, saya anggota keluarga Dong. Lagi pula, Dong Zeng adalah saudara ketigaku. Dong Qing mengangguk. Dong Cheng berteriak, kakak, jangan buang-buang nafasmu bersamanya. Cepat bunuh dia dan balas dendam pada Dong Zeng. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku membunuh Qin Fei Yang. Niat membunuh muncul di mata Dong Qing. Jagoan. Dia melayang ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang seperti kilat. Mata Lu Xing Cheng juga dipenuhi dengan niat membunuh. Di masa lalu, keluarga Lu dilarang oleh pavilion harta karun karena Qin Fei Yang. Terlebih lagi, hal itu sangat mengancam posisinya di kota. Tapi dia sangat senang melihat Dong Qing membunuh Qin Fei Yang. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menghilangkan akar masalah ini, tapi dia juga bisa menjaga citra baik, membunuh dua burung dengan satu batu. Namun, dia tampaknya tidak menyadari bahwa dirinya saat ini tidak memiliki gambaran sama sekali. Beri aku hidupmu. Kecepatan Dong Qing sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Qin Fei Yang. Jari rampingnya melengkung seperti cakar elang, meraih kepala Qin Fei Yang. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang menginginkan nyawa siapa. Qin Fei Yang mencibir. Sambil berpikir, Wolf Qing muncul begitu saja. Momok ini sebenarnya belum mati. Para murid di bawah panggung tidak bisa menahan rasa ngeri di wajah mereka. Reputasi Raja Serigala di kota ini bahkan lebih besar daripada reputasi Qin Fei Yang. Namun, ketenarannya telah menyebar luas. Siapa bilang aku ini momok? Keluarlah jika kamu punya nyali. Aku akan memberitahumu mengapa matahari terbenam begitu merah. Wolf Qing langsung marah ketika mendengar ini. Kerumunan di sekitarnya mundur. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, dan dia memukul kepala Raja Serigala dengan keras dan berteriak, idiot, lihat ke depan. Di depan, Wolf Qing sedikit terkejut, dan ketika dia menoleh dan melihat Dong Qing, matanya tiba-tiba melebar. Sial, itu adalah Kaisar Tempur Bintang 5. Seru Raja Serigala, dan segera melarikan diri bersama Qin Fei Yang karena ketakutan. Kaisar Tempur Bintang 5. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu urat di dahinya menonjol, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu bercanda? Kaisar Tempur Bintang 5 tidak perlu melarikan diri. Tentu saja aku bercanda. Raja Serigala terkekeh. Hmm. Dong Qing tidak menangkap apapun, alisnya berkerut, dan dia dengan cepat mengejar pria dan Serigala itu. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang bermata tajam dengan cepat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kecepatan Rufian Wolf sebanding dengan kecepatan Dong Qing. Yan Nanshan, Lu Yun, Si Ming, dan Lu Xingchen juga terkejut saat melihat ini. Gadis kecil, ayolah. Kejar aku, aku akan memberimu permen. Wolf Qing kembali menatap Dong Qing dan memprovokasi dia saat dia berlari. Bajingan. Dong Qing sangat marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaka tidak bisa mengejar mereka. Dong Qing, yang berdiri di tepi, memasang wajah tidak percaya. Sao Hong berteriak, Dong Qing, cepat kirim pesan ke ayahmu. Iya. Dong Qing gemetar, dan dengan cepat mengeluarkan kristal gambar untuk mengirim pesan kepada kepala keluarga Dong. Ini tidak bagus. Orang-orang dari keluarga Dong akan datang. Saya khawatir Kin Feiyang dan Rufian Wolf tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Orang-orang saling berbisik. Wolf Qing melirik Dong Qing dan berkata, Kin Xi kecil, apakah kamu ingin membunuhnya? Tentu saja. Dan aku akan membunuhnya di depan kepala keluarga Dong. Mata Kin Feiyang berkedip karena niat membunuh. Wolf Qing berkata pada dirinya sendiri, baiklah, saat bayangan anjing tua itu muncul, aku akan mengirimmu ke sana. Segera. Sosok ilusi muncul. Itu adalah seorang pria parubaya. Tingginya tujuh kaki, mengenakan jubah ungu, dan matanya seperti obor, dengan keagungan seorang atasan. Dia adalah kepala keluarga Dong. Kepala keluarga Dong bertanya, Cheng Er, apa yang bisa saya bantu? Dong Cheng berkata, ayah, bajingan Kin Feiyang itu telah kembali, datanglah ke bidang seni bela diri di Kuil Suci. Apa? Kepala keluarga Dong melotot dan berteriak, bukankah dia sudah mati? Dia belum mati. Dong Cheng menggelengkan kepalanya. Sekarang, Kin Feiyang berteriak diam-diam. Raja Serigala mengayunkan cakarnya, dan tubuh Kin Feiyang menjadi ringan, dan dalam sekejap mata, dia mendarat di belakang Dong Cheng. Kepala keluarga Dong berkata dengan kaget dan marah, kamu benar-benar belum mati. Ya, kamu pasti sangat kecewa. Datang dan ambil jenazah putramu. Kin Feiyang menyeringai, pertempuran Kinya melonjak, dan meninju kepala Dong Cheng. Tubuh dan pikiran Dong Cheng gemetar, dan dia meraung, ayah, kakak, selamatkan aku. Beraninya kamu. Kepala keluarga Dong sangat marah. Kin Feiyang, hentikan. Yan Nanshan dan Lu Yun juga berteriak dengan tergesa-gesa. Kesempatan bagus. Mata Lu Xingchen berbinar, auranya tiba-tiba meletus, dan dia bergegas menuju Kin Feiyang. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara tegas, Kin Feiyang, kamu sudah gila. Jika aku tidak membunuhmu, surga tidak akan mentolerirnya. Ya, penjahat yang tidak bisa diampuni, kamu layak dibunuh. Si Ming berteriak dan juga bergegas menuju Kin Feiyang. Kin Feiyang, jika kamu berani membunuh Dong Cheng, bahkan jika Raja Surgawi turun hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dong Qing juga meninggalkan Raja Serigala dan bergegas menuju Kin Feiyang dengan kejam. Kalau begitu aku akan benar-benar mencobanya. Kin Feiyang tersenyum dingin. Dia meninju kepala Dong Cheng dengan seluruh kekuatannya. Ah, Bang! Diiringi teriakan melengking, kepala Dong Cheng meledak seperti semangka. Dia benar-benar membunuhnya. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Bajingan kecil, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan laki-laki. Kepala keluarga Dong sangat marah, dan dia segera membuka portal. Bajingan yang tidak bisa diperbaiki. Pergi ke neraka. Dong Qing, Lu Xing Chen, dan Si Ming bergegas mendekat, dan tidak ragu-ragu untuk membunuh Kin Feiyang. Mata Yan Nanshan menjadi gelap, dan dia akan menyelamatkannya. Tapi saat ini, raungan keras yang mengguncang langit dan bumi tiba-tiba bergema. Beraninya kamu mengabaikanku, ini tidak bisa dimaafkan. Raja Serigala sangat marah. Suara mendesing. Ia berdiri, menggunakan Void Escape Step, melintasi kehampaan, dan langsung mendarat di belakang Lu Xing Chen dan dua lainnya. Apa? Kecepatan yang luar biasa. Mata Yan Nanshan dan Lu Yun membelalak. Crufian Wolf juga telah menguasai keterampilan tambahan yang sempurna. Lu Xing Chen dan dua orang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Kekuatan mengerikan Sang Raja Serigala membuat mereka merinding. Mereka bertiga saling memandang, dan seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan, mereka mengangguk pada saat yang bersamaan. Lu Xing Chen dan Dong Qing segera berbalik dan meninju Wolf King. Si Ming masih bergegas menuju Qin Fei Yang. Sampah, pergilah. Wolf King meraung, dan kedua cakar kecilnya menghantam tinju Lu Xing Chen dan Dong Qing. Ledakan. Keduanya terlempar di tempat. Kulit lengan mereka terkoyak, dan darah berceceran di mana-mana. Apa? Sangat kuat. 415 Setelah mengirim Lu Xing Chen dan Dong Qing terbang, Wolf King segera melihat ke arah si Ming. Bajingan tua, kamu hanyalah kaisar tempur bintang sembilan. Kenapa kamu begitu sombong? Ledakan. Pada saat yang sama, tubuh Wolf King memancarkan cahaya kemasan dan langsung berubah menjadi serigala berotot yang tingginya lebih dari 10 meter. Auranya melambung tinggi. Setelah itu, ia menginjakan kakinya ke arah si Ming. Pada saat ini, dia seperti binatang buas tak tertandingi yang telah turun. Aura ganasnya mengguncang dunia. Berengsek. Bagaimana bisa menjadi begitu kuat hanya dalam 7 bulan? Ekspresi si Ming tiba-tiba berubah. Dia tidak berani gegabuh dan meninju udara. Tinju dan cakarnya bertemu dengan suara keras. Aduh. Raja Serigala melolong dan melesat ke langit seperti meteor. Cakarnya terkoyak dan dagingnya terkoyak. Tanah di bawah kaki si Ming runtuh dalam sekejap. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Serigala bajingan benar-benar melukai penatuasi. Melihat ini, hati setiap orang yang hadir dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Kemana perginya Qin Fei Yang dan Raja Serigala selama 7 bulan menghilang. Salah satu dari mereka telah menyapu bersih semua jenius hebat dan tak terhentikan. Salah satu dari mereka menekan Lu Xing Chen dan Dong Qing. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk melawan Elder Xi. Kekuatannya meningkat terlalu cepat, bukan? Wolf King menstabilkan tubuhnya dan menukik ke bawah. Dia mendarat di depan Qin Fei Yang dan berteriak, Qin Xi kecil, Anjing tua dong ada di sini, Ayo naik. Qin Fei Yang melompat dan mendarat di punggung Wolf King. Kemudian, Wolf King bergegas ke langit. Astaga! Pada saat berikutnya, sosok ungu muncul dari udara tipis. Itu adalah Patriark Dong. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh Dong Cheng yang tanpa kepala. Matanya memancarkan cahaya dingin yang kuat. Ledakan. Auranya meledak. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan Leng Wang. Dia berteriak, Hari ini, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Suara mendesing. Aura pembunuhnya melonjak saat dia menyerang pria dan serigala itu. Xi Ming, Lu Xing Chen, dan Dong Qing juga terbang ke udara. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Anjing tua dong juga kaisar tempur bintang sembilan. Jadi bagaimana kalau dia adalah kaisar tempur bintang sembilan? Wolf Qing dipenuhi dengan rasa jijik. Jangan gegabuh. Terakhir kali, saat Anda melawan Lua Guang dan dua lainnya, itu karena basis kultivasi Anda telah meningkat pesat, yang memberi mereka banyak tekanan. Itulah sebabnya mereka sangat takut. Namun, memang tidak perlu khawatir, karena kami memiliki artefak ilahi di tangan kami. Qin Fei Yang terkekeh. Artefak surgawi apa? Raja Serigala bingung. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan dua tulang rusuk muncul. Mereka melayang di udara dan berkedip-kedip dengan cahaya kabur. Mata Raja Serigala berbinar. Haha. Dasar cacing kecil, gemetarlah di hadapanku. Dia mengulurkan cakarnya dan meraih kedua tulang rusuk itu. Dia meraung dengan semangat tinggi dan menyerang Patriarch Dong. Manusia dan Serigala bertemu dalam sekejap. Aura Patriarch Dong bagaikan pelangi saat dia menepuk udara dengan telapak tangannya. Betelki menyembur keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi semburan, bergegas menuju Wolf King dan Qin Fei Yang. Heh. Wolf King mencibir, mengayunkan tulang rusuknya dan menghancurkannya ke depan. Pemandangan menakjubkan muncul. Ledakan. Diiringi dentuman keras. Pertempuran Ki milik Patriarch Dong dimusnahkan dalam sekejap. Apa? Patriarch Dong tercengang. Tongkat pemukulan anjing ini sungguh luar biasa. Wolf King juga tercengang, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Anjing tua Dong, jangan lari hari ini jika kamu punya nyali. Dia penuh semangat juang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melewati kehampaan. Tulang rusuk di tangannya bersinar terang dan meledak ke arah kepala Patriarch Dong. Bajingan, apa menurutmu kamu bisa membalikkan langit? Patriarch Dong sangat marah. Betelki-nya melonjak saat dia melayangkan pukulan. Retakan. Namun, akibatnya seluruh lengannya hancur berkeping-keping oleh tulang rusuknya. Rasa sakit yang parah membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong dengan sedih. Bagaimana ini mungkin? Dari mana datangnya tulang patah ini? Ini sangat menakutkan. Patriarch Dong terkejut. Si Ming dan dua lainnya juga sangat ketakutan. Haha. Ini bukan patah tulang. Ini adalah senjata pemukul anjing yang saleh. Ini khusus digunakan untuk memukul anjing tua yang tidak tahu malu sepertimu. Raja Serigala tertawa dengan gila-gilaan. Dia mengangkat tulang rusuknya dan menghantamkannya ke arah Patriarch Dong lagi. Berengsek. Patriarch Dong mengutuk dan buru-buru mundur. Heh. Wolf King mencibir, tiba-tiba berbalik ke udara, dan langsung menuju ke Si Ming. Melihat ini, murid Si Ming berkontraksi saat dia berbalik dan melarikan diri. Kenapa kamu berlari? Bukankah kamu sangat hebat tadi? Wolf King tersenyum menghina dan memandang Lu Xing Chen dan Dong King. Melihat situasi tersebut, keduanya langsung lari ketakutan seolah pantat mereka terbakar. Berengsek. Apa yang sedang kamu lakukan? Raja Serigala sangat marah. Namun, dia terlihat sangat bangga dan berdiri di udara dengan bangga. Tulang rusuk apa itu? Itu terlalu kuat. Para murid di bawah tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mata Yan Nanshan berkedip. Ada juga tulang rusuk di tas Kiankun miliknya. Pada saat itu, Qin Fei Yang memberikan satu kepada Penatua Wan, dan Penatua Wan memberikannya kepadanya. Ia sudah lama mengetahui bahwa tulang rusuk bukanlah benda biasa. Tapi dia tidak pernah mengira itu akan sekuat ini. Qin Fei Yang melirik Si Ming dan tiga lainnya, dan berteriak dengan suara rendah, pergi dan tangani Dong Lao Go dan Si Ming dulu. Lu Xing Chen dan Dong King akan ditangani nanti. Itulah yang kupikirkan. Raja Serigala terkekeh. Dia mengambil air escape step dan mengejar Si Ming. Gou Si Tua, kamu adalah Penatua penegakan hukum. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berdaya? Jangan kehilangan muka di depan para murid. Gou Dong Tua, Dong Cheng dan Dong Zheng keduanya adalah putramu. Tidakkah kamu ingin membalaskan dendam mereka? Kamu belum tahu. Saat Dong Zheng meninggal, dia bahkan lebih sengsara daripada Dong Cheng. Seorang pria dan seekor Serigala secara tidak sengaja memprovokasi dengan kesombongan yang tak terbatas. Si Ming mendarat di samping Patriark Dong. Keduanya menatap Qin Fei Yang dan Raja Serigala. mengepalkan tangan mereka dan memancarkan aura pembunuh yang menusuk. Menyerang. Tiba-tiba, kedua pria itu berteriak bersamaan. Mengaum. Ditemani oleh dua raungan yang menggemparkan bumi, dua binatang buas raksasa membubung ke langit dari belakang mereka berdua. Mereka adalah jiwa pertarungan mereka. Jiwa yang melawan, aku sangat takut. Wolf King mengecilkan lehernya, memperlihatkan ekspresi ngeri. Namun mereka tidak berhenti dan langsung menghampiri kedua pria tersebut. Melihat ini, Si Ming dan Si Ming sangat marah hingga mereka muncrat darah. Binatang buas ini berani bermain dengan mereka seperti monyet. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Membunuh. Kedua pria itu meraung dengan marah. Aura pembunuh mereka membubung ke langit. Kedua jiwa pertarungan membuka mulut mereka yang berdarah dan meraung ke arah pria dan Serigala dengan kekuatan yang ganas. Hei, aku akan membiarkanmu merasakan kehilangan jiwa pertarunganmu. Raja Serigala menyeringai. Ledakan. Cahaya kemasan melesat ke langit. Bayangan binatang emas besar muncul entah dari mana. Aura ganas yang menakjubkan itu, seperti tsunami, mengalir ke segala arah. Mencabut. Dengan raungan rendah Wolf King, bayangan binatang emas itu membuka mulutnya lebar-lebar. Jiwa pertarungan kedua pria itu terbang tak terkendali menuju mulut lebar bayangan binatang emas itu. Bagaimana, bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Patriark Dong dan Si Ming sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara dengan jelas. Akhirnya, di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, jiwa pertarungan kedua pria itu ditelan oleh bayangan binatang emas. Tidak hanya itu, Patriark Dong dan Si Ming langsung merasa seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa pertarungan mereka selamanya. Dengan penuh keraguan, mereka mencoba mengaktifkan jiwa pertarungan mereka lagi. Tiba-tiba, mereka diliputi ketakutan. Mereka benar-benar kehilangan jiwa pertarungan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Raja Serigala menyerang. Dia mengangkat kedua tulang rusuknya dan menyapukannya ke arah kedua kaki pria itu. Retakan. Ah! Kaki mereka hancur di tempat, dan teriakan mereka bergema di langit. Setelah itu, Wolf King menginjak kepala mereka. Ledakan. Seperti meteorit, kedua pria itu menabrak tanah di bawahnya. Sebuah ola langsung berubah menjadi abu, dan sebuah lubang besar yang dalam muncul di tanah. Debu memenuhi udara. Suara mendesing. Wolf King menuki ke bawah dan membawa Kinfei yang ke dalam lubang yang dalam. He he. Seorang pria dan seekor Serigala menggosokkan kedua telapak tangan mereka dan meninju serta menendang kedua pria tersebut. Ah! Bajingan kecil, bunuh kami jika kamu punya nyali. Bajingan, aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kedua pria itu meraung dan berteriak. Lu Yun dan Yan Nanshan saling memandang, naik ke udara, dan mendarat di atas lubang besar. Yan Nanshan mengerutkan kening dan hendak menghentikan mereka. Namun, Lu Yun melambaikan tangannya dan mencibir, keduanya meminta pemukulan. Biarkan mereka menikmatinya lebih lama lagi. Bersenang-senanglah. Yan Nanshan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lu Xingchen dan Dong Qing juga terbang. Melihat Patriark Dong dan Si Ming penuh luka dan memar, tapi Lu Yun dan Yan Nanshan masih menonton dengan diam dari pinggir lapangan. Mau tak mau mereka merasakan gelombang kemarahan di hati mereka. Dong Qing berteriak, Elder Lu, Elder Yan, apa maksudnya ini? Apakah Anda akan memanjakan mereka seperti ini? Bahkan mereka bukan tandingan Rufian Wolf. Apa yang bisa aku dan Yan Nanshan lakukan? Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ehem. Yan Nanshan terbatuk dan mengangguk. Itu benar. Dengan penatua Lu dan kekuatanku, kita hanya bisa disalahgunakan. Karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa, izinkan aku memberi mereka pelajaran untukmu. Sebelum Yan Nanshan menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara tua terdengar. Kata-katanya mengandung rasa marah yang kuat. Kepala keluarga. Mata Dong Qing berbinar, dan dia buru-buru melihat ke arah suara itu. Kepala keluarga. Qin Fei Yang dan Raja Serigala juga terkejut saat mereka mengangkat kepala untuk melihat. Segera, mereka melihat seorang lelaki tua dengan kulit kemerahan dan rambut putih berdiri di langit. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya mengguncang separuh langit. Tuan perang. Murid Qin Fei Yang mengerut. Ada monster tua di keluarga Dong. Raja Serigala terkejut. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Tiba-tiba, kepala keluarga Dong mengarahkan jarinya ke udara. Kipertempuran yang cemerlang, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia, ditembakkan ke arah Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Istana suci tidak akan mentolerir kelancanganmu. Yan Nanshan berteriak dingin, dan dengan sekejap, dia muncul di atas manusia dan Serigala. Ekspresi Lu Yun berubah, dan dia berteriak, Yan Nanshan, dia adalah ahli perang bintang satu, kamu bukan lawannya. Jadi bagaimana jika kamu adalah ahli perang bintang satu? Yan Nanshan sangat mendominasi. Aura yang tersembunyi di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Berikutnya, dia menyerang dengan telapak tangannya. Kipertempuran yang menyala-nyala meraung, berubah menjadi aliran deras yang meluap ke langit, bertabrakan dengan kipertempuran dari patriar keluarga Dong. Bab sebelumnya bab berikutnya, ledakan keras terdengar seperti petir, memekatkan telinga. Langit di atas istana suci langsung diwarnai merah menyala. Apa? Kamu juga ahli perang bintang satu? Lu Yun tercengang. Setelah sekian lama bergaul dengannya, dia selalu berpikir bahwa Yan Nanshan adalah seorang kaisar perang bintang delapan. Tapi dia tidak menyangka dia akan menjadi penguasa super tingkat master perang. Tuan perang. Lu Xingchen dan Lu Yun juga tercengang. Penatua Diaken yang tidak dikenal ini sebenarnya memiliki kultivasi yang mengerikan. 416. Sejak dia menerobos ke alam master pertempuran, Yan Nanshan telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia tidak ingin ada yang memperhatikannya. Dengan demikian, di seluruh aula suci, selain Qin Fei Yang dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang mengetahui tingkat kultivasi aslinya. Sekarang setelah dia menunjukkannya, semua orang terkejut. Qin Fei Yang dan Raja Serigala saling memandang dan terkekeh. Mereka kemudian terus memukuli Xi Ming dan Yan Nanshan. Wajah pemimpin Klandong menjadi gelap. Dia memandang Yan Nanshan dan berkata, saya tidak menyangka aula suci memiliki orang seperti Anda. Yan Nanshan berkata, aku juga tidak menyangka Klandong begitu tercelah. Tercelah. Patriar Klandong mengerutkan kening dan berteriak, betapa tercelahnya Klandongku. Kamu harus menjelaskannya kepadaku hari ini. Huff, jangan berpura-pura tidak bersalah. Kamu mengetahuinya lebih baik dari siapapun. Yan Nanshan mendengus. Arogan. Ketua Klandong sangat marah. Betelki menyembur keluar dan langsung membentuk tangan raksasa yang menutupi langit. Berikutnya. Tangan raksasa itu menekan Yan Nanshan. Aura agung mengguncang kehampaan dan bumi. Apakah kamu tidak tahu bahwa Battlemaster Realem melarang pertempuran di kota? Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya menerobos kehampaan dan tiba. Dia mengenakan jubah ungu. Tubuhnya tinggi dan lurus. Alisnya seperti pedang. Ada bercak putih di cambangnya. Dia dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan. Aura yang ia pancarkan bagaikan lautan luas. Sungguh tak terduga. Pria ini adalah Master Balai Seni Beladiri. Salam, Ketua Balai. Lu Yun dan Yan Nanshan menangkupkan tangan dan memberi salam. Master Balai Seni Beladiri melirik mereka berdua. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat tangan raksasa yang menukik ke bawah. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan tak terlihat menyebar. Tangan raksasa itu segera roboh dan menghilang. Para murid Allah suci pada dasarnya semuanya ada di bawah sana. Bagaimana jika kamu menyakiti mereka dengan melakukan ini? Saat ini, suara magnetis lainnya terdengar. Semua orang menoleh. Mereka melihat seorang pria yang lembut dan anggun berpakaian putih. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia menginjak kekosongan dan berjalan selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura halus. Salam, ketua balai. Lu Yun dan Yan Nanshan menangkupkan tangan dan menyapanya lagi. Pria ini adalah master balai pil yang belum pernah menunjukkan dirinya. Tidak perlu bersikap sopan. Master balai pil tersenyum. Lalu menganggup pada master balai seni bela diri. Berikutnya. Dia melirik Lu Xingchen dan Dong Qing, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat patriar keluarga Dong. Monster tua Dong, ini kuil suci, bukan klan Dongmu. Ketahuilah batasanmu. Kata-katanya sangat tenang, tapi ada sedikit ketakutan di mata monster tua Dong. Orang tua ini mengakui bahwa orang tua ini memang kurang pertimbangan. Tapi bagaimana dengan Qin Fei Yang? Tujuh bulan yang lalu, dia secara brutal membunuh Dong Cheng di luar kota. Sekarang dia kembali, bukan saja dia tidak meminta maaf, dia bahkan membunuh Dong Cheng. Dia bahkan melukai kepala keluarga Dongku. Lihat sendiri, dia belum berhenti sampai sekarang. Bagaimana Dongklanku akan memantapkan dirinya di kota di masa depan? Inikah cara tempat suci memanjakan murid-murid mereka? Kepala keluarga Dong berteriak dengan suara tegas. Kedua kepala istana menundukkan kepala dan melihat ke lubang yang dalam. Wajah master balai seni bela diri segera menunjukkan ekspresi jijik. Monster tua Dong ada di sini. Dia dan ketua balai Pil juga ada di sini. Namun, manusia dan serigala tidak hanya tidak menahan diri, mereka menjadi lebih antusias. Mereka sepenuhnya diperlakukan seperti udara. Mereka tidak punya sopan santun sama sekali. Sedangkan untuk hall master Pil Hall, ada tatapan aneh di matanya. Master balai seni bela diri berteriak, apakah menurutmu kamu belum cukup menimbulkan masalah? Berhenti sekarang. Masalah. Pria dan serigala itu saling memandang dan mencibir. Kamu bisa melanjutkan. Qin Fei yang berkata kepada Raja Serigala. Dia menatap guru balai seni bela diri dan berkata, Guru balai, saya ingin bertanya. Masalah apa yang saya timbulkan? Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Sampai saat ini, dia masih belum menyadari kesalahannya. Dia sudah putus asa. Monster Dong tua berteriak. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menatap monster tua dong tanpa rasa takut. Dia mencibir dan berkata, Pak tua, apakah saya bertanya kepada Anda? Mengapa Anda menyela? Jika tidak ada yang bisa dilakukan, pergilah dan gali kotorannya. Jangan berperilaku buruk di sini. Dia menambahkan. Menggali kotoran. Wajah Yan Nanshan dan Lu Yun berkedut. Bocah ini benar-benar berani mengatakan itu. Bajingan, kamu benar-benar tidak punya sopan santun. Monster tua dong sangat marah. Dia memandang kedua ketua Aula dan berteriak, Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan hari ini, saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Master Balai Seni bela diri berkata dengan marah, Qin Fei yang, kamu terlalu lancang. Berlututlah dan akui kesalahanmu dan terima hukumanmu. Berlutut. Mata Qin Fei yang langsung menjadi dingin. Dia bertanya, Bolehkah saya bertanya? Hall Master, apakah saya telah menyinggung perasaan Anda? Mengapa Anda memihak pihak luar? Master Balai Seni bela diri mengangkat alisnya dan berteriak, Jangan bicara omong kosong. Saya hanya menyatakan fakta. Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak membunuh Dong Seng dan Dong Cheng? Aku membunuh mereka. Qin Fei yang mengangguk. Lalu apa yang kamu bicarakan? Salah itu salah, benar itu benar. Aku tidak melindungimu hanya karena kamu adalah murid Aola Suci. Master Balai Seni bela diri sangat marah. Qin Fei yang bertanya, Bagaimana jika masalah ini adalah kesalahan klandong? Aku juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Master Balai Seni bela diri bahkan tidak ragu-ragu dan berseru. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan menarik kembali kata-katamu nanti. Qin Fei yang tersenyum. Dia sedang menunggu kalimat ini. Master Pilhol merenung sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Qin Fei yang, Apakah maksud Anda ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini? Itu benar. Klandong yang memulai semua ini. Dong Seng ingin menyingkirkanku saat itu. Itu sebabnya aku membunuhnya. Qin Fei yang mengangguk. Omong kosong. Bagaimana bisa klandongku melakukan hal seperti itu? Nak, jangan coba-coba memutar balikkan kebenaran dan memfitnahku. Leluhur tua klandong tertawa karena marah. Pelayan dong melihatmu membunuh Dong Seng dengan matanya sendiri. Tidak peduli seberapa fasihnya lidahmu, Jangan coba-coba mengabaikan tanggung jawab. Dong Qing juga berteriak. Wanita bodoh. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dong Qing berkata dengan marah, Apa katamu? Lawan aku sampai mati jika kamu berani. Bodoh. Qin Fei yang memandangnya dengan jijik. Dong Qing melotot dan mengertakan gigi. Dia akan menjadi gila karena marah. Qin Fei yang meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu memandang monster tua dong dan berkata, Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Jika tidak, saya akan mengambil buktinya. Teruskan. Akanku lihat bukti apa yang bisa kamu ambil. Dong Qing mencibir. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan butler dong muncul begitu saja. Dia dipenuhi luka dan darah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Jelas sekali bahwa dia telah dirawat secara khusus di kastil. Pelayan dong. Dong Qing memperhatikan dengan cermat dan akhirnya mengenali butler dong. Dia berkata dengan marah, Kapan kamu menculiknya? Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh, Sebelumnya, saya melarang empat klan besar. Dilarang. Semua orang tercengang. Ternyata Qin Fei yang adalah orang di balik pavilion harta karun berharga yang melarang empat klan besar. Monster tua dong berkata dengan marah, Butler dong, apa yang terjadi? Leluhur, aku. Butler dong menatap monster dong tua, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia menundukkan kepalanya lagi. Matanya penuh kesedihan. Jika Qin Fei yang tidak memiliki bukti, dia pasti akan segera membalas. Tapi sekarang, Qin Fei yang memiliki bukti yang tak terbantahkan. Jika dia masih membalas, klan dong hanya akan menjadi lebih buruk. Hati monster tua dong tenggelam. Apakah benar seperti yang dikatakan Qin Fei yang, klan dong lah yang memulai semua ini? Katakan. Dong Qing berteriak tidak sabar. Dia tidak berani mengatakannya. Qin Fei yang mencibir dan mengeluarkan kristal gambar. Battle key-nya melonjak, dan sebuah gambar muncul. Semua orang melihat gambar itu. Pada saat yang sama, percakapan terdengar dalam kehampaan. Saat ini, semua orang terdiam. Ketika percakapan menghilang dan gambarannya menghilang, mata semua orang tertuju pada sekelompok orang dari klan dong. Serigala bermata putih, itu sudah cukup. Kata Qin Fei yang. Raja Serigala menendang Patriark Dong dan Xi Ming dengan keras lagi, lalu mencabut cakarnya dan bergegas keluar dari lubang yang dalam bersama Qin Fei yang. Qin Xi kecil, aku akan menyimpan dua tulang patah ini bersamaku mulai sekarang. Dia memandang kedua tulang rusuk itu dengan penuh kasih. Qin Fei yang mengangguk. Bagaimanapun, dia masih memiliki tiga tulang rusuk, dan dua tulang rusuk ini akan diserahkan kepada Wolf King untuk melindungi dirinya sendiri. Wolf King menyimpannya dengan gembira, memandang monster tua dong dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Bukankah kalian semua sangat arogan sebelumnya? Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Wajah butler dong pucat pasi. Wajah dongking dan monster tua dong juga sangat suram. Mereka datang ke sini untuk mengecam Klandong, tapi mereka tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Yan Nanshan mencibir dan berkata, Leluhur Klandong, aku khawatir sekarang Klandongmu harus memberikan penjelasan yang memuaskan kepada tempat suci kami. Itu benar. Qin Fei yang telah dianiaya selama tujuh bulan dan telah dibenci oleh dunia. Bahkan tempat suci kita telah dikritik oleh dunia dan reputasi kita telah rusak. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Wajah Lu Yun sedingin es, dan matanya bersinar. Dongking melirikin Fei yang dan Wolf King, menukik ke dalam lubang yang dalam, dan membantu Patriark Dong berdiri. Ayah, tahukah kamu tentang ini? Dongking bertanya sambil memberi pil penyembuhan kepada kepala keluarga Dong. Patriark Dong menggelengkan kepalanya. Dongking berteriak, Pelayan Dong, mengapa kamu menyembunyikannya dari semua orang? Saya. Pada saat ini, pengurus Dong menderita dalam kesunyian, tidak mampu menyuarakan kepahitannya. Faktanya, Patriark Dong tahu tentang masalah ini. Karena sebelum dia membunuh Qin Fei yang, dia telah meminta instruksi dari Patriark Dong. Dapat dikatakan bahwa Patriark Dong telah memerintahkan dia untuk melakukan hal itu. Tapi sekarang, Patriark Dong pura-pura tidak tahu. Jelas sekali, dia ingin membuatnya disalahkan. Tapi intinya adalah, jika dia mengungkap kebohongan Patriark Dong sekarang, bahkan jika dia tidak mati di tempat suci sekarang, dia akan mati di keluarga Dong di masa depan. Dia tidak punya pilihan selain mengertakan gigi dan menanggungnya. Sayang, dia menghela nafas dalam-dalam. Patriark Dong adalah orang yang berakal sehat. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan menyerang Qin Fei yang, dan Tuan Muda Ketiga akan mati sia-sia. Masalah ini salahku sendiri. Jika tempat suci bersikeras meminta penjelasan, aku bersedia menggunakan kehidupan lamaku untuk memperbaiki kesalahanku. Butler Dong menegakkan punggungnya dan berkata dengan tegas. Lanjutkan akting. Qin Fei yang mencibir tanpa menyembunyikannya. Butler Dong berkata dengan marah, saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran. Jangan melucu. Patriark Dong tidak semulia yang kamu katakan. Saat itu, saya melihat komunikasi antara Anda dan Dong Zheng dengan sangat jelas. Masalah ini adalah gagasan Patriark Dong. Qin Fei yang mencibir. Omong kosong. 417. Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak, kamu tahu betul di dalam hatimu. Qin Fei yang mencibir. Wajah monster tua Dong muram. Dia menatap Patriark Dong dan berteriak, apakah kamu tahu atau tidak. Tubuh dan pikiran Patriark Dong bergetar, dan matanya sedikit bingung. Leluhur, Patriark tidak tahu. Butler Dong buru-buru berkata. Langsung. Dia melirik ke arah kerumunan, dan sentuhan tekat melintas di mata lamanya. Dia berteriak, sekarang saya akan menggunakan kehidupan lama saya untuk membuktikan bahwa Patriark tidak bersalah. Setelah itu, dia melirik ke tanah dan tiba-tiba menabrak batu. Kepalanya tiba-tiba terbuka, dan darah mengalir keluar. Wajah Qin Fei yang berubah, dan dia bergegas ke depan untuk memeriksanya. Dia menemukan bahwa Butler Dong sudah meninggal. Dia sedikit melamun. Dia tidak menyangka Butler Dong akan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan Patriark Dong. Dengan cara ini, tidak akan ada bukti. Sayang. Sambil menghela nafas panjang, dia bangkit dan menatap Patriark Dong. Sepertinya kali ini, tidak ada cara untuk membunuh orang ini. Patriark Dong, pada saat ini, telah sepenuhnya melupakan rasa sakit yang menusuk. Dia menatap tubuh Butler Dong, tangannya terkepal erat. Mata Dong Qing menoleh dan tertuju pada Qin Fei Yang. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu puas sekarang? Qin Fei Yang tidak memperhatikannya sama sekali. Dia berkata dengan ringan, Patriark Dong, bagaimana perasaanmu sekarang? Mata Patriark Dong bersinar dengan niat membunuh ketika dia mendengar ini. Namun tak lama kemudian, dia menutupinya dan berkata tanpa ekspresi, inilah yang pantas dia dapatkan. Sungguh bagus, apa yang pantas dia dapatkan? Kamu juga kepala keluarga. Kamu berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya. Kamu membiarkan kepala pelayan menjadi kambing hitamnya. Saya benar-benar bersujud dalam kekaguman. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, dengan cibiran tebal di sudut mulutnya. Mata Patriark Dong memerah, dan dia menggeram, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tahu tentang masalah ini. Oke, aku salah paham denganmu. Qin Fei Yang menyeringai. Karena kamu tahu ini adalah kesalahpahaman, maka aku menyarankan kamu untuk tidak berbicara omong kosong di luar lagi di masa depan. Dong Qing mengancam. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu, saya tidak akan seperti orang lain yang mencari masalah. Saat dia berbicara, dia melirik Lu Xing Chen, sengaja atau tidak. Wajah Lu Xing Chen merosot. Qin Fei Yang, Klan Dong telah memberimu penjelasan dan tempat suci. Sekarang, bukankah kamu juga harus memberikan penjelasan kepada Klan Dongku? Kata Patriark keluarga Dong. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa saya harus memberi anda penjelasan? Klan Dong kami memang bersalah. Kami tidak mengatakan apapun tentang kamu yang membunuh Dong Cheng dan pengurus Dong, tetapi kamu seharusnya tidak membunuh Dong Cheng. Teriak leluhur agung keluarga Dong. Yo, kamu bertindak terlalu jauh. Wolf King menjerit aneh dan tertawa nakal, kentut tua, jangan memprovokasi Tuan Serigala, atau berhati-hatilah agar kamu tidak memiliki keturunan. Arogan. Kepala keluarga Dong menjadi marah. Mata Master Balai Seni bela diri berbinar dan berkata, saya pikir Qin Fei Yang memang salah. N. Yan Nanshan dan Lu Yun hanya bisa mengerutkan kening. Qin Fei Yang dan Raja Serigala juga memandang Master Balai Seni bela diri dengan mata berkedip. Master Balai Pil tersenyum tipis dan menoleh ke arah Master Balai Seni bela diri. Dia berkata, Klan Dong memfitnah Qin Fei Yang dan membiarkannya menanggung keburukan. Siapapun akan marah jika mereka berada di posisinya. Bisakah Anda memberitahu saya kesalahan apa yang dia lakukan? Kesalahannya adalah dia seharusnya tidak membunuh Dong Cheng. Dia punya bukti. Kenapa dia tidak menunjukkannya lebih awal? Jelas dia ingin membunuh Dong Cheng dengan sengaja. Niatnya bisa dihukum. Lagi pula, dia seharusnya tidak menyerang Si Ming. Bahkan jika Si Ming salah, dia tetaplah tetua penegakan hukum di tempat suci. Apa yang dia lakukan tidak hanya menyinggung atasannya, tapi juga mengabaikan aturan tempat suci. Dia harus dihukum berat. Kalau tidak, jika semua orang bersikap kasar seperti dia di masa depan, bukankah tempat suci akan berada dalam kekacauan? Teriak Master Balai Seni bela diri. Apa yang dia katakan masuk akal. Namun, Qin Fei Yang merasa bahwa orang ini sengaja mengincarnya. Si Ming memandang Qin Fei Yang dengan kejam, dan menatap Master Pill Hall dengan sedih. Dia membungkuk dan berkata, ''Hall Master, tolong bantu saya.'' Master Balai Pill mengerutkan kening. Dia menunduk dan menatap Qin Fei Yang. Dia tersenyum tipis dan berkata, ''Minta maaf saja kepada mereka.'' ''Mengapa aku harus meminta maaf?'' Qin Fei Yang mencibir. Yan Nanshan mengambil langkah dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Dia berkata dengan lembut, ''Fei Yang, jangan keras kepala. Dengarkan Guru Balai.'' ''Paman Yan, ini bukan salahku.'' Qin Fei Yang mengerutkan kening. ''Paman Yan tahu bahwa kamu telah dianiaya. Namun, masalah ini terlalu rumit. Jika kita terus membuat keributan, itu hanya akan bertambah buruk. Tidak ada manfaatnya bagi siapapun.'' Yan Nanshan mengirimkan suaranya secara diam-diam. ''Meminta maaf dan mengakui kesalahanmu tidak akan merugikanmu apapun. Apa yang kamu takutkan?'' ''Lagi pula, seorang pria harus tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Sabar sesaat tidak berarti Anda pecundang.'' Lu Yun juga turun dan memberi nasihat. Setelah berhenti sejenak, dia berkata dengan lembut, ''Saya berjanji akan memberi Anda kejutan setelah masalah ini selesai.'' ''Kejutan.'' Qin Fei Yang tercengang. Lu Yun tidak mengungkapkan apapun. Dia hanya tersenyum misterius. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan akhirnya menganggup tak berdaya. Dia bisa mengabaikan kata-kata Lu Yun. Namun, dia tidak bisa menentang kata-kata Yan Nanshan. ''Hah!'' Dia menghela nafas panjang dan menoleh untuk melihat si Ming dan kepala keluarga Dong. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, ''Senior, mohon maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Kamu sudah sangat menyakitiku. Apakah menurutmu permintaan maaf saja sudah cukup?'' ''Dan Dong Cheng, dia putra kesayanganku. Kamu harus mengganti kerugianku.'' Kata kepala keluarga Dong dengan marah. Tidak pernah puas. Yan Nanshan dan Lu Yun langsung mengernyit. Ketua Balai Pil juga tampak tidak senang. Itu adalah idenya untuk meminta Qin Fei Yang meminta maaf. Namun, kepala keluarga Dong tidak menerimanya. Tidak diragukan lagi, itu adalah tamparan di wajahnya. Mata Qin Fei Yang berkedip-kedip dan berkata sambil bercanda, ''Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu ingin aku berikan kompensasinya?'' ''Pertama, minta pavilion Zen Bao untuk segera menghapus larangan terhadap keluarga Dong saya. Kedua, kaulah yang menyempurnakan pil potensial, kan?'' Kepala keluarga Dong bertanya. ''Iya, aku memperbaikinya.'' Qin Fei Yang mengangguk. Jantung semua orang berdetak kencang. Meskipun pavilion Zen Bao tidak mengatakannya secara eksplisit, semua orang menduga bahwa kemungkinan besar Qin Fei Yang yang menyempurnakannya. Memang benar. Tidak mengherankan jika dia terlihat meremehkan tempat latihan dan bahkan menghancurkan pil potensial dengan kakinya. Kepala keluarga Dong berkata dengan suara yang dalam, ''Hapus larangan itu dan berikan kami formula pil potensial. Lalu, kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Beri kamu rumusnya.'' Qin Fei Yang tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang kepala keluarga Dong dengan aneh seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Di seluruh kekaisaran Qin besar, hanya dia yang memiliki formula pil potensial. Bisa dibilang selama dia punya formulanya, itu setara dengan memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada keluarga Dong? Belum lagi keluarga Dong, bahkan jika Yan Nanshan memintanya, dia hanya akan memberikan ramuannya dan bukan formulanya. Tentu saja, Yan Nanshan tidak akan bersikap tidak masuk akal seperti kepala keluarga Dong. Karena meminta formula itu tabu. Terutama formula yang berharga. Kondisi ini terlalu kasar. Saya akan menolaknya atas nama Qin Fei Yang. Masalah ini akan berakhir di sini. Silakan segera tinggalkan Aula Suci. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa pergi dan berdebat dengan Tuan Istana. Qin Fei Yang hendak berbicara, tetapi Master Aula dari Aula Pil berbicara terlebih dahulu dan bahkan meminta mereka untuk pergi. Ekspresi monster tua Dong, kepala keluarga Dong, dan Dong Qing berubah jelek setelah mendengar itu. Pada saat yang sama, Master Balai Seni Bela Diri juga tidak senang. Dia mendengus, kau melindunginya. Melindungi. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Jika ada yang berani menyentuhnya, mereka akan melawanku. Jika Anda memiliki pendapat, Anda dapat pergi dan berdebat dengan Ketua Balai. Tentu saja, jika kamu ingin bertarung denganku, aku akan menemanimu sampai akhir. Master Aula Pilhol tersenyum tipis. Nada suaranya yang tenang penuh dominasi. Wolf King mengirimkan pesan, Qin Z kecil, dua tokoh besar di Pilhol cukup berani. Qin Fei Yang mengangguk. Sebagai penanggung jawab Aula Suci, dia harus memiliki keberanian seperti itu. Karena hanya dengan melakukan hal itu, dia bisa mendapatkan rasa hormat dari para murid Aula Suci. Orang-orang seperti Master Balai Seni Bela Diri dan Si Ming hanyalah lelucon. Dia memandang monster Tua Dong dan dua lainnya. Dia tidak menyembunyikan ejekan di matanya. Jika kepala keluarga Dong tahu kapan harus berhenti, dia tidak akan berakhir seperti ini. Ungkapan, kejahatan yang menimpa diri mereka sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung, memang benar. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Apakah kamu ingin aku mentraktirmu beberapa minuman sebelum kamu bersedia pergi? Master Aula Pilhol mengerutkan kening. Jelas sekali dia telah kehilangan kesabarannya. Hallmaster, saya tidak memikirkannya sebelumnya. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Tapi Dong Cheng tidak bisa mati sia-sia. Aku tidak bisa menderita semua luka ini dengan sia-sia. Saya tidak menginginkan formula ramuan sekarang. Saya hanya ingin 50 potensi ramuan. Kepala keluarga Dong meraung marah. Kejadian hari ini bisa dikatakan telah merusak reputasi keluarga Dong. Jika mereka diusir seperti ini, keluarga Dong akan kalah total. Di masa depan, keluarga Dong pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia. 50 potensi eliksir. Kamu benar-benar berani memintanya. Apakah menurutmu itu kubis yang bisa ditemukan di mana-mana? Segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Kamu akan semakin terhina saat itu. Teriak ketua Balai Pil. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, menunjukkan sinyal berbahaya. Mata kepala keluarga Dong bergetar. Dia berkata dengan marah, Master Aola Pilhol. Cukup. Tidakkah menurutmu itu cukup memalukan? Ayo pergi. Saat ini, monster tua Dong berteriak dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan pintu teleportasi. Mata Dong King berbinar. Dia berkata, Lao Tzu, tunggu. Monster tua Dong mengerutkan kening. Dong King memandang Kinfei Yang dan berkata kata demi kata, saya secara resmi menantang Anda. Begitu dia mengatakan ini, Kinfei Yang langsung mengerutkan kening. Apakah ada yang salah dengan kepala wanita ini? Dia adalah kaisar tempur bintang lima yang asli. Beraninya dia menantang Seven Star Combat King. Tingkat ketidakberdayaannya benar-benar di luar jangkauan saya. Dong King mengabaikan pandangan semua orang dan melanjutkan, jika saya menang, Anda akan memberi saya formula potensi eliksir. Kinfei Yang berkata, bagaimana jika kamu kalah? Dong King berkata, jika aku kalah, aku tidak hanya akan memberikan hidupku padamu, aku juga akan menghapus semuanya. Bagaimana hidupmu bisa dibandingkan dengan formula potensi eliksir? Mata Wolf King dipenuhi dengan rasa jijik. Lu Singchen berkata, tidak peduli betapa tidak berharganya nyawa Dong King, itu tetap lebih berharga daripada nyawamu. Iya, jika kamu tidak berbicara, aku akan melupakanmu. Idiot lu, apakah kamu ingin berdebat? Ayo, ayo, ayo. Kebetulan tangan Tuan Serigala juga gatal. Aku akan bermain denganmu. Wolf King meliriknya dari sudut matanya. Seolah-olah dia sedang melihat seekor semut, dengan penuh rasa jijik. Lu Singchen mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara pecah. 418. Melihat ekspresi Lu Singchen, Kinfei Yang mencibir. Mungkin karena Ren Wu Shuang, tetapi setiap kali dia melihat Lu Singchen dipermalukan, dia merasa senang. Uhuk-uhuk. Dia terbatuk dan tertawa, kakak senior Lu, aku juga setuju bahwa kamu harus bertarung dengan Serigala Bajingan. Siapapun yang kalah harus berlutut dan memanggilnya Tuan. Kinzi kecil, jangan katakan lagi. Dia tidak akan berani melakukan itu bahkan jika dia punya lebih banyak nyali. Wolf King memandangnya dengan jijik. Jangan terlalu berterus terang. Bagaimanapun juga, dia adalah kakak laki-lakimu. Kinfei Yang memutar matanya. Iya-iya-iya. Bodoh Lu. Tidak, kakak senior Lu. Maafkan aku. Tolong jangan tersinggung. Wolf King tertawa sinis. Apa yang dia katakan tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api. Itu membuat Lu Singchen semakin marah. Melihat ini, Yan Nanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apa yang disebut matahari surga yang membanggakan ini memang tidak terlalu terang. Siapa di istana suci yang tidak tahu bahwa Kinfei Yang dan Raja Serigala bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Yang lain bahkan tidak punya waktu untuk bersembunyi, namun dia berinisiatif untuk mendekat. Bukankah dia sedang mencari pemukulan? Lu Yun juga memandangnya dengan jijik. Dia tidak bisa menang dalam pertarungan, dia juga tidak bisa menang dalam percakapan. Namun, dia tetap datang untuk menimbulkan masalah. Dia benar-benar tidak memiliki kesadaran diri. Pada akhirnya, Lu Singchen tidak tahan untuk berbaring. Dia mencibir, jangan mencoba mengubah topik. Jika kamu mampu, terimalah tantangan dong, King. Wolf King berkata dengan nada meremehkan, jika kamu mampu, terimalah tantanganku. Aku memohon Anda, apakah Anda bisa? Lu Singchen sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Serigala Bajingan ini bisa membalas dengan sinis setiap kali dia mengucapkan sepatah katapun. Keledai bodoh. Master Balai Pil bergumam. Dia tidak tahan lagi. Dia menghela nafas. Lu Singchen, jangan katakan apapun jika kamu tidak memiliki kemampuan. Kamu hanya mencari masalah. Namun, niat baik Master Balai Pil membuat Lu Singchen semakin marah. Qin Fei Yang, jika kamu masih laki-laki, berhentilah bersikap lin-plan. Dong King berkata dengan marah. Suasana hatinya menjadi semakin jengkel. Sebenarnya, hatinya sangat jernih. Jika dia menantang Qin Fei Yang hari ini, terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal, dia pasti akan menjadi bahan ejekan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia harus memikirkan cara untuk mengembalikan martabat keluarga Dong. Bahkan jika dia harus mengorbankan reputasinya, dia tidak akan ragu. Yang paling penting adalah, selama dia memenangkan pertarungan ini, dia akan bisa mendapatkan formula pil-pil potensial. Dibandingkan dengan nilai formula pil, reputasi seseorang bahkan tidak layak untuk disebutkan. Namun, Qin Fei Yang hanya peduli untuk menegur Lu Xing Chen dan sepenuhnya memperlakukannya seperti udara. Dia bahkan tidak berencana untuk bersaing dengannya. Pengabayan seperti ini membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, meskipun dia mencoba memprovokasi dia, Qin Fei Yang tetap mengabaikannya. Dong King sangat marah dan berteriak, Bajingan, apakah kamu masih laki-laki? Sial! Kamu sangat menyebalkan. Qin Zi kecil, buka saja celanamu dan biarkan dia melihat apa itu kejantanan seorang pria. Wolf King berteriak tidak sabar. Enyah! Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, dan dia memukul kepalanya dengan keras. Dong King juga mengertakkan gigi dan menatap Wolf King. Binatang ini terlalu murah. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan menunjukkan ekspresi kesadaran. Dia berkata dengan nada menghina, Qin Fei Yang, aku tidak tahu bahwa kamu adalah pria seperti itu. Pria seperti apa? Qin Fei Yang tertegun dan menoleh padanya dengan bingung. Dong King mencibir dan berkata, Kamu benar-benar munafik. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku akan mengatakannya. Selama kamu mengalahkanku, aku akan menjadi wanitamu mulai sekarang. Eh! Qin Fei Yang tercengang. Apakah kamu tidak menungguku mengambil inisiatif? Sekarang setelah saya berbicara, maukah Anda menerima tantangan saya? Kata Dong King. Tunggu! Qin Fei Yang buru-buru mengulurkan tangannya dan mengerutkan kening, Maksudmu, aku mendambakan kecantikanmu. Bukan begitu. Bibir Dong King terangkat dengan sentuhan ejekan. Eh! Qin Fei Yang tertegun lagi dan menggelengkan kepalanya, Kamu benar-benar percaya diri. Meskipun dia tidak mengenal banyak wanita, Semuanya cantik luar biasa. Putri Duyung yang lembut. Ren Wu Shuang yang tiada taraf. Luo Qing Zhu yang anggun dan halus. Zhao Suang Er yang lucu dan cantik. Feng Ling Er yang biadab. Serta Lin Yi Yang sentimental. Yang mana di antara mereka yang tidak cantik. Salah satu dari mereka bisa menghancurkan Dong King. Menginginkan kecantikannya. Lelucon yang luar biasa. Bahkan jika dia harus membayarnya, Dia tidak akan menginginkan wanita yang sombong dan mendominasi. Serigala bermata putih telah memperjelas bahwa nilaimu tidak sebaik formula pil. Juga. Meskipun aku lebih muda darimu, aku tidak bodoh. Kepintaran kecilmu tidak berguna bagiku. Adapun kecantikanmu. Sebaiknya kamu mencari pria lain. Mungkin mereka lebih tertarik daripada aku. Qin Fei Yang berkata dengan lemah, Lalu membuang muka setelah mengatakan itu. Dong King mengepalkan jarinya. Rasa malu dan marah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia meraung, Jika aku kalah, Keluarga Dong Ku akan segera meninggalkan kota Zhou Dan tidak pernah menginjakan kaki di kota ini lagi. N. Begitu pernyataan ini keluar. Mata semua orang gemetar, penuh rasa tidak percaya. Dia benar-benar mempertaruhkan masa depan keluarga Dong. Apakah dia gila? Qin Fei Yang merenung sejenak, Dan matanya tiba-tiba bersinar. Dia menoleh untuk melihat ke arah Dong King dan berkata, Jika kamu ingin bertarung, Aku setuju, Tetapi kamu harus menambahkan nyawa ayahmu dan leluhurmu. Gila. Semua orang gila. Yan Nanshan dan yang lainnya memandang Qin Fei Yang dan Dong King, Dan hati mereka melonjak. Ada yang ingin mempertaruhkan nasib keluarga. Yang lain ingin menerima tantangan Kaisar Tempur Bintang 5. Apakah semua anak muda saat ini begitu gila? Patriark Dong dan monster tua Dong juga tercengang. Sejak awal, mereka berharap Qin Fei Yang akan setuju. Karena Raja Tempur Bintang 7 tidak mempunyai peluang untuk menang melawan Kaisar Tempur Bintang 5. Pada saat ini, Qin Fei Yang setuju. Namun, taruhannya adalah nyawa mereka. Mereka juga ragu-ragu. Jika itu adalah anak muda lainnya, mereka akan mengangguk tanpa ragu. Tapi Qin Fei Yang memiliki terlalu banyak keajaiban. Mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa mereka. Monster tua Dong memandang Qin Fei Yang sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, King Er, berhenti main-main. Ayo pergi. Dong King buru-buru berkata, Leluhur, percayalah padaku. Patriark Dong berteriak, King Er, ini masalah serius. Jangan gegabuh. Dong King berkata dengan keras kepala, Ayah, aku memiliki kepercayaan diri. Dia tidak percaya Qin Fei Yang bisa mengalahkannya. Qin Fei Yang pasti membuatnya takut sekarang. Dia tidak bisa takut seperti ini. Wolf King melambaikan kakinya dengan tidak sabar dan berkata dengan jijik, Jika kamu ingin enyahlah, enyahlah. Sungguh menjengkelkan melihatmu seperti ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Hanya satu kata, Apakah kamu berani menerima tantangan? Monster Dong Tua dan Monster Dong Tua diam. Ada pandangan perjuangan di mata mereka. Jika kamu tidak berani, Jangan terlalu sombong. Serigala bermata putih, Ayo pergi. Kata Qin Fei Yang. Kita seharusnya sudah pergi sejak lama. Buang-buang waktu saja. Raja Serigala mengerucutkan bibirnya. Aura pertempurannya melonjak dan menyapu Qin Fei Yang menuju istana apipil. Jauh dari lapangan latihan seni bela diri, Raja Serigala memandang Qin Fei Yang dengan bingung dan bertanya, Kamu benar-benar berencana untuk bertarung dengannya. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu gila. Kata Raja Serigala dengan marah. Saya tidak gila. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sebenarnya kalau kamu memang ingin bertarung, Bukan berarti kamu tidak punya peluang untuk menang. Sekarang kamu adalah Raja Perang Bintang Tujuh, Pil Naga Kuning Jiuku sudah cukup bagimu untuk menerobos Kaisar Perang Bintang Tiga. Tapi formula pertarunganmu. Ngomong-ngomong soal. Raja Serigala ragu-ragu. Formula pertempuran adalah yang kedua. Setelah menerobos Kaisar Perang, Saya masih bisa menyalinnya. Yang terpenting tetaplah gerbang potensi. Jika aku meminum Pil Naga Kuning Jiuku, Aku tidak akan bisa membuka gerbang potensi tingkat keempat sekarang. Lain kali, Aku harus menunggu sampai Kaisar Perang Bintang Sembilan. Namun, Ada baiknya menggunakan harga ini untuk menukar nyawa monster tua dong dan patriark dong. Kata Qin Fei Yang, Cahaya dingin keluar dari matanya. Itu benar. Raja Serigala mengangguk. Selama monster tua dong dan patriark dong meninggal, Keluarga dong akan lumpuh. Sayangnya, Keduanya terlalu pengecut untuk menerima tantangan tersebut. Qin Fei Yang, Kami menerima tantangannya. Tapi saat ini, Suara monster tua dong terdengar seperti bel, Menyebar ke segala arah. Hem. Seorang pria dan Serigala berhenti di kehampaan, Mata mereka bersinar terang. Qin Zi kecil, Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Kamu harus tahu bahwa paling lama dalam setengah tahun, Kamu akan bisa melangkah ke Raja Pertempuran Bintang Sembilan Dan membuka gerbang potensi tingkat keempat. Belum terlambat untuk melenyapkan mereka saat itu juga. Serigala Raja berkata dengan suara yang dalam. Mereka sudah menerima tantangan ini. Bagaimana saya bisa menyerah? Jika kamu ingin bertarung, Aku akan menemanimu sampai akhir. Mata Qin Fei Yang bersinar terang seperti bintang. Ledakan. Niat bertarung yang mengerikan melonjak ke langit. Ini adalah niat bertarung Qin Fei Yang. Dia merespons Dong King. Raja Pertempuran Bintang 7 versus Kaisar Pertempuran Bintang 5, Ini benar-benar belum pernah terjadi di dunia. Saya harap Qin Fei Yang dapat menciptakan keajaiban lain Dan menunjukkan kekuatan tempat suci. Murid-murid di bawah tiba-tiba menjadi bersemangat Seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, Semangat mereka melonjak. Suara mendesing. Beberapa sosok menerobos udara. Mereka mendarat di sekitar Qin Fei Yang dan Wolf King. Mereka adalah Yan Nanshan dan yang lainnya. Master Istana Pil memandang Qin Fei Yang dengan penuh arti, Lalu menatap Dong King dan berkata, Ini adalah pertarungan antara kalian berdua. Kalian dapat memutuskan sendiri aturannya. Terlepas dari hidup atau mati. Dong King yang pertama berbicara. Tidak masalah. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Monster Tua Dong berkata, Kamu tidak diperbolehkan menggunakan kedua tulang rusukmu. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menganggupkan kepalanya. Oke. Monster Tua Dong diam-diam menghela nafas lega. King R, karena kamu bersikeras untuk bertarung, Kami akan memenuhi keinginanmu. Namun, nasib keluarga Dong kami kini ada di tanganmu. Kamu tidak boleh mengecewakan kami. Jika kamu kalah, keluarga Dong kita akan tamat. Monster Tua Dong dan Patriark Dong berkata dengan suara yang dalam. Patriark, ayah, jangan khawatir. Dong King tersenyum percaya diri. Astaga. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang menghilang ke udara. Namun, di saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul lagi. Mari kita perjelas dulu. Sebelum hasilnya diputuskan, tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur. Mulailah. Master Istana Pil berteriak dengan dingin. Dalam sekejap. Semua orang mundur dengan tergesa-gesa. Raja Serigala membawa Qin Fei Yang ke tempat latihan di bawah dan berkata, Hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia juga mundur jauh. Dong King berdiri dengan bangga di langit dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata dengan nada meremehkan, Kamu bahkan tidak bisa terbang di udara. Bagaimana kamu akan melawanku? Terbang di udara. Secepatnya. Qin Fei Yang bergumam. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tubuhnya bergetar hebat. Aura besar keluar dari tubuhnya. Setelah itu, auranya mulai melambung tinggi. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. 419. Saat dia menghilang, Qin Fei Yang memasuki kastil kuno dan memakan ramuan naga kuning Jiuku. Apakah dia berhasil menerobos? Tapi itu tidak ada gunanya. Battle Monarch Bintang VIII tidak memiliki peluang untuk menang. Ada kilatan dingin di mata Dong King. Bang. Dia mengangkat lengannya. Battle Aura melonjak dari ujung jarinya dan berkumpul di telapak tangannya. Gelombang energi destruktif melonjak ke segala arah seperti arus deras. Itu sudah jelas. Dia mengumpulkan kekuatannya. Dia bermaksud menang dengan satu gerakan. Qin Fei Yang mendonga dan menatap Dong King dengan dingin. Saat ini, yang paling dia butuhkan adalah waktu. Paling banyak 10 nafas. 10 tarikan nafas mungkin terasa sangat singkat, namun terasa sangat lama saat bertempur. Khususnya, perbedaan kekuatan terlalu besar. Jika Dong King berusaha sekuat tenaga, dia akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Bang. Battle Aura di telapak tangan Dong King mengembun menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Auranya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Bang. Tingkat kultifasi Qin Fei Yang telah menembus lagi. Itu adalah battle monark bintang 9. Apa? Murid Dong King mengerut. Bagaimana dia bisa menembus dua alam kecil berturut-turut? Lu Yun dan yang lainnya di kejauhan, serta ribuan murid, juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, mereka tidak terlalu memperhatikan Qin Fei Yang menerobos raja pertempuran bintang 8. Mereka mengira Qin Fei Yang baru saja akan menerobos. Tapi sekarang, dia telah menembus dunia kecil lainnya. Dan auranya masih melonjak. Ini sungguh tidak biasa. Ada yang tidak beres. Pasti ada masalah di suatu tempat. Lu Xing Chen bergumam. Tapi dia tidak tahu apa masalahnya. Ada kilatan cahaya di matanya dan dia berteriak, Dong King, jika ada perubahan, cepat ambil tindakan. Apakah kamu sedang mencari kematian? Wolf King menatap Lu Xing Chen dengan tatapan galak. Bang. Dong King mengambil tindakan. Lu Xing Chen benar. Ada terlalu banyak kemungkinan pada orang ini. Dia harus menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul. Dia membalik tangannya. Bola aura pertempuran di telapak tangannya seperti meteor yang menyilaukan, melesat ke arah Qin Fei Yang. Aura menakutkan itu dengan kuat mengunci Qin Fei Yang. Tinggal satu langkah lagi. Menatap bola kipertempuran itu, Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke Kaisar Tempur Bintang 1. Selama dia berhasil menembus Kaisar Tempur Bintang 1, dia akan bisa terbang. Ketika tiba waktunya. Meskipun dia mungkin bukan tandingan Dong King, setidaknya dia tidak akan selalu dipukuli. Karena dia memiliki seni pertarungan tipe pendukung yang sempurna, kecepatannya sebanding dengan Dong King. Para murid di sekitar lapangan latihan seni bela diri sudah mundur jauh. Kekuatan destruktif dari serangan habis-habisan Dong King tidak boleh dianggap remeh. Bisakah Qin Fei Yang melawan? Semua orang memandangnya dengan penuh harap, menunggu dia menciptakan keajaiban. Ayo cepat! Bola kipertempuran semakin dekat. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya semakin erat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum di dalam hatinya. Dia tidak memilih untuk menghindar. Karena waktunya terlalu singkat, tidak ada cara untuk mengelak. Ledakan. Akhirnya. Auranya seperti gunung berapi yang meletus saat melonjak ke tingkat Kaisar Tempur Bintang 1. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu. Dia menginjak tanah dengan sekuat tenaga dan melayang ke langit seperti pelangi ilahi. Di saat berikutnya, bola kipertempuran itu seperti meteorit dari luar angkasa, menabrak lapangan latihan seni bela diri. Ledakan. Diiringi dengan suara yang menggemparkan bumi, lapangan latihan seni bela diri segera menjadi abu, meninggalkan kawas dalam 10 meter. Namun, pada saat ini, pandangan semua orang terfokus pada Qin Fei Yang yang terbang ke langit. Apa? Apa yang terjadi? Hei! 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 Dia menerobos lagi. Kaisar Tempur 1 Bintang. Dia benar-benar menerobos tiga alam kecil secara berurutan. Ini pasti mimpi. Hati setiap orang berada dalam situasi yang berbahaya. Dong King juga tercengang. Dia tidak percaya. Sebelumnya, dia masih menjadi Raja Tempur Bintang 7, namun dalam waktu kurang dari enam napas, dia benar-benar berhasil menembus Kaisar Tempur Bintang 1. King R, cepatlah! Teriak Patriark Dong. Rasa tidak nyaman yang mendalam muncul di hatinya. Dong King gemetar dan tiba-tiba sadar kembali. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat mengejutkan. Ledakan. Dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Kin Feiyang. Meski sulit dipercaya, Kaisar Tempur Bintang 1 bukanlah ancaman baginya. Astaga! Kin Feiyang menggunakan langkah pantom dan mundur dengan kecepatan kilat. Kecepatannya sudah setara dengan kecepatan Dong King. Aku tahu kamu memiliki keterampilan tempur tambahan yang sempurna. Tetapi jika kamu ingin bersaing denganku dalam hal kecepatan, kamu masih jauh dari cukup. Kecepatan Dong King tiba-tiba meningkat tajam. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Kin Feiyang. Dia mengulurkan lengannya, telapak tangannya melonjak karena pertempuran Ki, dan menamparkan dada Kin Feiyang. Telapak tangan ini berisi kekuatan penuh Dong King. Jika itu terjadi, hati Kin Feiyang pasti akan hancur. Pergi ke neraka. Patriark Dong mengepalkan tangannya dengan erat. Monster tua Dong mau tidak mau merasa gugup. Selama telapak tangan ini mengenai Kin Feiyang, dia pasti akan mati di tempat. Wajah Yan Nanshan dipenuhi kekhawatiran. Kin Feiyang juga tidak menyangka Dong King telah menguasai keterampilan tempur tambahan. Itu adalah saat yang kritis. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan return formula, bertabrakan dengan telapak tangan Dong King dengan ledakan keras. Ini adalah naluri bertarung yang telah lama diasah dalam bahaya. Retakan. Kin Feiyang dikirim terbang di tempat. Lengannya hancur, dan darah mengotori langit. Di sisi lain, Dong King berdiri kokoh di kehampaan, tidak bergerak sedikitpun. Kesenjangan antara Kaisar Tempur Bintang 1 dan Kaisar Tempur Bintang 5 masih terlalu besar. Melihat ini, Yan Nanshan menghela nafas lega. Hati monster tua Dong dan Patriark Dong ada di tenggorokan mereka. Gelombang kegelisahan yang sulit dihilangkan melanda tubuh dan pikiran mereka. Kamu hanya beruntung kali ini. Mata Dong King suram, tidak memberikan Fei yang sedikitpun kesempatan untuk bernapas. Bentuk pertama dari formula air bunga matahari, gelombang putih mengepul. Auranya melonjak, dan energi pertempurannya melonjak, berubah menjadi gelombang besar yang menutupi langit, dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Keterampilan tempur. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap. Setelah meminum pil generasi, lengannya yang hancur mulai pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, lengannya yang lain meledak, jari telunjuknya menunjuk ke udara, dan dia berteriak, Ultima Tevoi. Kekuatan tak terlihat menyebar. Namun kali ini, tidak semudah saat dia bertarung dengan Dong Fang Yue dan yang lainnya. Bahkan, menghadapi gelombang besar yang melonjak itu, Ultima Tevoi tidak dapat menahannya. Formula air bunga matahari sama dengan Ultima Tevoi. Kekuatan bentuk pertama hanya setara dengan keterampilan tempur tingkat rendah. Tapi kita harus tahu bahwa Dong Qing adalah kaisar tempur bintang 5. Menggunakan bentuk pertama sudah cukup untuk melawan kaisar tempur bintang 6. Bentuk keempat Qin Fei Yang, kekosongan tertinggi, meskipun dapat meningkatkan kekuatan tempurnya menjadi kaisar tempur bintang 5, namun bagaimanapun juga, itu masih merupakan wilayah kecil jauhnya. Gelombang besar bergulung, mengguncang langit, menghancurkan penghalang dari kekosongan tertinggi seperti pisau panas menembus mentega, dan menenggelamkan Qin Fei Yang. Desir. Qin Fei Yang tidak melawannya secara langsung. Menggunakan pantom step, dia meninggalkan serangkaian hantu di langit. Dalam sekejap mata. Ledakan. Pada saat ini, tingkat kultifasinya telah menembus lagi. Kaisar tempur bintang 2. Benar saja, dia menghentikan langkahnya dan mengarahkan jarinya ke gelombang besar yang mengalir ke arahnya. Bentuk keempat, ultimate void muncul kembali. Kekuatan takasat mata meraum di langit, dan gelombang besar itu langsung musnah. Langsung. Wajah Dong Qing menjadi pucat, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dong Qing terluka. Qin Fei Yang telah menembus empat alam kecil berturut-turut. Situasinya mungkin terbalik. Saat ini, apakah itu master balai seni bela diri atau murid-murid di bawahnya, mereka semua tercengang. Mereka semua merasa seperti sedang bermimpi. Itu terlalu tidak nyata. Mengapa ini terjadi? Apakah dia meminum obat mujarab ilahi? Mata Dong Qing terbuka lebar karena marah. Bentuk kedua dari formula air bunga matahari, langit air tak berujung. Dia meraum dengan marah, rambut panjangnya berkibar di kehampaan, seperti iblis wanita yang muncul di dunia, dipenuhi dengan permusuhan. Ledakan. Betelki mengalir seperti air terjun. Gelombang besar yang menutupi langit melonjak di kehampaan di atas. Tempat ini sepertinya telah berubah menjadi lautan luas, dan aura menakutkan menyapu ke segala arah. Qin Fei Yang, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Dong Qing meraung histeris. Dia mendorong tangannya ke depan, dan gelombang deras menyapu langit. Jangan bicara terlalu dini. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Ledakan. Budidayanya berhasil menembus lagi, kaisar tempur bintang tiga. Tubuh dan pikiran semua orang gemetar. Dia benar-benar menerobos lima alam kecil berturut-turut. Qin Fei Yang ini, mungkinkah dia akan menentang surga? Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Seni pedang guiyuan, pemusnahan. Semangat juang Qin Fei Yang tinggi, dan niat bertarungnya melambung tinggi. Dentang. Bayangan pedang merah menyala muncul dalam sekejap, membawa ketajaman yang menakutkan, dan menebas ke arah gelombang besar. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Bayangan pedang dan gelombang hampir runtuh pada saat bersamaan. Engah. Keduanya juga terlempar, dan mereka berdua memuntahkan setegup darah. Kaisar tempur bintang tiga. Lu Xingchen melihat pemandangan itu, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Di masa lalu. Setelah mendengar segala macam rumor tentang Qin Fei Yang, dia berpikir bahwa Qin Fei Yang hanya bisa mengancamnya dalam alkimia. Tapi sekarang dia sadar. Bakat Qin Fei Yang di jalur seni bela diri merupakan ancaman yang lebih besar baginya. Orang ini harus disingkirkan secepat mungkin. Wajah monster tua Dong dan patriark Dong juga berubah. Dari raja tempur bintang tujuh hingga kaisar tempur bintang tiga, keseluruhan prosesnya hanya memakan waktu sepuluh napas. Apa yang dilakukan Qin Fei Yang ini? Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka lebih memilih kehilangan muka daripada membiarkan Dong Qing bertarung dengan Qin Fei Yang. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Monster tua Dong raung, Dong Qing, sudah kubilang, kamu tidak boleh kalah. Patriark, aku tidak akan kalah. Dong Qing mengucapkan kata demi kata, dan matanya dipenuhi tekat. Dia tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, matanya dipenuhi cahaya yang tajam. Harus kuakui, kamu sungguh luar biasa. Jika kamu diberi lebih banyak waktu, kamu akan segera melampauiku. Tapi maaf, kamu tidak punya waktu. Gaya ketiga seni air bunga matahari, naga air menghancurkan langit. Saat suaranya jatuh. Ki pertempuran besar keluar dari tubuh Dong Qing, berubah menjadi naga air yang panjangnya ratusan meter, dan meraung ke arah langit. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap naga air, pupil matanya sedikit menyusut. Kekuatan gaya ketiga seni air bunga matahari sebanding dengan seni pertempuran tingkat tinggi. Dengan kata lain, kekuatan pertarungan Dong Qing saat ini sebanding dengan kaisar tempur bintang delapan. Dan Qin Fei Yang, meskipun dia telah menguasai seni pertempuran yang sempurna, hanya bisa dibandingkan dengan kaisar tempur bintang tujuh. Namun, bukan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Dentang. Sambil berpikir, pedang merah ki melonjak keluar dari laut ki-nya tanpa syarat. Dalam sekejap, dua puluh bayangan pedang yang menyala mengembun dan melayang di atas kepalanya. Semburan cahaya tajam, hampir menghancurkan langit. Mengaum. Naga air itu melesat ke langit, dan kekuatan naga itu sangat besar dan perkasa. Ditemani oleh auman naga, ia berputar di udara dan menukik ke bawah menuju Qin Fei Yang. Dentang. Qin Fei mengangkat tangannya dan melambai. Sepuluh bayangan pedang berubah menjadi hamparan keanggunan dan meluncur ke awan. 420. Dentang. Bayangan pedang pertama meledak. Tapi itu tidak bisa menghentikan naga air itu sama sekali dan langsung hancur. Kemudian. Bayangan pedang kedua. Bayangan pedang ketiga. Bayangan pedang keempat melesat keluar satu demi satu. Ledakan. Tinggi di langit. Serangkaian suara keras terus meledak, mengguncang segala arah. Konfrontasi antara bayangan pedang dan naga air membuat dunia pucat. Kamu harus menang. Patriark Dong dan monster Tua Dong mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka mengaum di dalam hati mereka. Nak, meskipun kamu kalah hari ini, tidak ada yang akan menertawakanmu. Kamu adalah kebanggaan Ksatria Templar. Yan Nanshan bergumam. Hanya dalam beberapa tahun, dia tumbuh dari seorang pria kecil yang hanya seorang warrior master hingga ke level saat ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh negara spiritual yang dapat menandingi kecepatannya. Menakjubkan. Dia bahkan bisa melawan Dong King. Kakak senior Kin memang orang nomor satu di Ksatria Templar. Para murid kuil di bawah memandang ke sosok putih di langit, mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan pemujaan. Dentang. Ledakan. Ketika bayangan pedang ke-10 meledak, naga air akhirnya menunjukkan sedikit stagnasi. Beberapa bayangan pedang berikutnya berhasil menghentikan naga air di udara. Dentang. Itu disertai dengan suara logam yang memekatkan telinga. Bayangan pedang ke-15 menebas kepala naga air dan segera membuat celah. Begitu celah itu muncul, momentum naga air tak terbendung. Ketika bayangan pedang ke-20 menebas, naga air itu segera hancur dan berubah menjadi betel kimurni, dengan cepat menghilang antara langit dan bumi. Engah. Pada saat yang sama, Dong King memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Tetapi. Dia tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Qin Fei yang mengerutkan kening. Meskipun kamu memblokir gerakan ketiga mantra air bunga matahari, seharusnya tidak ada banyak battle key yang tersisa di laut key kamu. Dong King bercanda. Mendengar ini, monster tua dong dan patriarch dong menjadi bersemangat. Tanpa dukungan battle key, tidak peduli berapa banyak battle art sempurna yang ada, itu tidak ada gunanya. Mereka pasti akan menang. Mereka tidak hanya akan mendapatkan kembali wajah mereka, tetapi resep ramuan dari potensi ramuan juga akan ada di kantong keluarga dong. Qin Fei yang terkejut dan mengangguk, kamu benar, energi pedang merah memang habis. Mata Dong King menjadi dingin saat dia berteriak, kalau begitu, menyerahlah. Menyerah. Qin Fei yang menyeringai, dan ki pertempuran yang berapi-api keluar dari tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah jenis pertempuran ki yang benar-benar berbeda. Mungkinkah? Kamu telah mengaktifkan dua jiwa pertarungan. Dong King memelototinya, wajahnya penuh keterkejutan. Lagi pula kamu tidak sebodoh itu. Qin Fei yang tersenyum dingin. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke udara dan kekuatan tak terlihat melonjak ke arah Dong King seperti semburan binatang buas. Berengsek. Dia sebenarnya memiliki dua jiwa pertarungan. Dong King sangat marah. Yin. Diringi dengan auman naga yang keras dan jelas, sesosok makhluk raksasa membubung ke langit dari belakangnya. Itu adalah naga banjir. Lebih tepatnya, itu adalah naga air. Qin Fei yang cukup terkejut. Meskipun naga banjir bukanlah jiwa naga sejati, ia sudah memiliki kekuatan naga dan cukup untuk membuat semua binatang tunduk. Kamu baik. Di antara generasi muda, selain murid-murid istana bagian dalam, kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk mengaktifkan jiwa pertarunganku. Tetapi karena ini, kamu harus membayar mahal hari ini. Saat ini, mata Dong King menjadi sangat tajam. Rambutnya menari tertiup angin dan gaun ungunya berkibar. Tubuhnya mengeluarkan rasa dingin yang mengejutkan. Dia seperti peries yang turun ke dunia fana. Kekuatan superbawaan, nafas naga air. Dong King berteriak dengan dingin. Naga banjir di atas membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut putih. Di saat berikutnya, kabut putih berubah menjadi kumpulan anak panah padat yang hampir memenuhi separuh langit. Suara mendesing. Anak panah itu seperti tetesan air hujan, memancarkan ketajaman yang mengerikan saat mengalir ke arah Qin Fei Yang. Mereka menutupi area seluas ribuan kaki dan tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat anak panah itu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Naga banjir adalah naga banjir. Biarpun dilengkapi dengan beberapa cakar naga, dia tidak bisa menjadi naga air sungguhan. Ledakan. Tubuhnya bergetar. Nyala api yang mengerikan melesat ke langit. Fire lotus seukuran telapak tangan naik ke udara. Begitu teratai api muncul, rasa dingin antara langit dan bumi langsung mencair. Gelombang panas terik melonjak ke segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi. Fire lotus memiliki sembilan daun. Setiap daun tampak seperti diukir dari sepotong batu giyok yang berharga, tanpa cacat sedikitpun. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan sehelai daun jatuh, menembaki hujan anak panah di langit. Kekuatan superbawaan, meledak. Mengikuti raungan rendah Qin Fei Yang, daun itu tiba-tiba meledak, melahirkan kekuatan penghancur yang mengguncang dunia yang menyapu ke segala arah. Langsung. Rasanya seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Anak panah itu terus-menerus hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, daun teratai api lainnya jatuh, membawa nyala api yang bergulung-guling saat ia berlari menuju naga banjir. Meledak. Ketika daun teratai api menghantam naga banjir, Qin Fei Yang meraung dan meledak lagi. Nyala api menerangi langit. Fluktuasi destruktif membanjiri langit. Dalam sekejap, naga banjir itu roboh dan menghilang ke dalam kehampaan. Engah. Tubuh halus Dong Qing bergetar, dan darah muncrat dari mulutnya. Meskipun kultifasimu lebih kuat dariku, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Mata Qin Fei Yang seperti obor saat dia menunjuk ke arah Dong Qing. Kekosongan tertinggi. Kekuatan takasat mata melonjak. Dong Qing menjerit, tubuhnya langsung dipenuhi luka, dan darah menodai kekosongan. Hari ini, keluarga Dong Mu ditakdirkan untuk dihancurkan. Momentum Qin Fei Yang menjadi semakin mencengangkan. Pantom step, dia mendarat di depan Dong Qing dalam beberapa langkah. Melihat ini, wajah Dong Qing berubah, dan dia buru-buru mundur. Tapi sudah terlambat. Lengan Qin Fei Yang meledak, dan dia meninju perut bagian bawahnya dengan sekuat tenaga. Pukulan ini tidak berakibat fatal. Itu juga tidak menghancurkan laut Qi Dong Qing. Bagaimanapun, budidaya dia dan Dong Qing adalah dua alam kecil yang terpisah. Tapi pukulan ini cukup menyperburuk luka Dong Qing. Aku sebenarnya kalah darinya. Dong Qing terpesona oleh sebuah pukulan, dan wajah pucatnya penuh kengganan. Tidak, aku tidak boleh kalah. Matanya bersinar karena kegilaan. Dia melambaikan tangannya, dan busur besi berwarna gelap muncul dari udara tipis. Di sebelah busur besi, ada tiga anak panah. Dia meraih busur besi, menarik busur, dan memasukkan anak panah dalam satu tarikan napas. Ketiga anak panah itu menembus langit, menembak ke arah Qin Fei Yang seperti kilat. Qin Fei Yang sama sekali tidak mengharapkan kejadian tak terduga ini. Tetapi, didorong oleh Naluri bertarungnya, tubuhnya bereaksi secara otomatis. Dalam sekejap, dia menghindari dua anak panah. Tapi anak panah lainnya, dengan kepulan, menancap di dadanya. Seluruh tubuh Qin Fei Yang terasa dingin. Dia buru-buru melihat ke dalam hatinya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa anak panah itu telah menembus sisi jantungnya, dan jaraknya hampir hanya satu kertas dari jantungnya. Jika saja lebih sedikit, dia pasti sudah dilaporkan ke neraka sekarang. Tidak ada ketegangan. Dia sangat marah. Dia dengan hati-hati mencabut anak panahnya, mengabaikan luka berdarah, dan menatap dongking, dengan cahaya seperti binatang di matanya. Apa maksudmu? Bukankah kita sepakat bahwa tidak ada senjata yang digunakan? Raja Serigala juga marah. Yan Nanshan juga sangat marah. Seorang pria dan satu Serigala memandang ke arah Patriark Dong dan Monster Tua Dong, dengan cahaya yang tajam di mata mereka. Patriark Dong dan Yan Nanshan juga merasa sangat malu. Pikirkan baik-baik. Sebelumnya, mereka hanya mengatakan bahwa Qin Fei yang tidak diperbolehkan menggunakan kedua tulang rusuknya, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat menggunakan senjata. Kata Lu Xin Chen. Iya, itulah yang kami katakan. Monster Tua Dong dan Yan Nanshan menganggup dan memandang Lu Xin Chen dengan penuh rasa terima kasih. Kamu hanya memutarbalikkan kata-kata. Seorang pria dan satu Serigala sangat marah. Yan Nanshan maju selangkah, memandang Monster Tua Dong dengan dingin, dan berkata, tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak masuk akal. Ayo bertarung. Wolf King juga melihat ke arah Patriark Dong dan mencibir, orang tua, jika kamu punya nyali, bertarunglah denganku. Wajah mereka menjadi gelap. Qin Fei Yang tiba-tiba berkata, Serigala bermata putih, Paman Yan, tenanglah. Seorang pria dan seekor Serigala memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang tersenyum pada mereka, memandang Monster Tua Dong dan Yan Nanshan, dan berkata, maksudmu, saya juga bisa menggunakan senjata. Iya. Selama kamu tidak menggunakan tulang-tulang itu. Keduanya menganggup tanpa ragu-ragu. Bagus. Qin Fei Yang tersenyum. Namun, senyuman itu membuat Patriark Dong dan Yan Nanshan merasakan hawa dingin di hati mereka. Desir. Qin Fei Yang menginjak kehampaan dan berjalan menuju Dong King selangkah demi selangkah. Kamu tidak akan seberuntung itu kali ini. Melihat Qin Fei Yang tidak mengeluarkan senjata apapun, niat membunuh melonjak di mata Dong King. Dia melambaikan tangannya, dan enam anak panah muncul. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia melepaskan enam anak panah dan memblokir kekosongan di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menutup mata dan hanya menatap Dong King. Dia tidak pernah ingin membunuh seorang wanita seperti yang dia lakukan sekarang. Selama ini, dia tidak pernah menyerang wanita dengan mudah. Sebab, menurutnya, menindas perempuan adalah tanda ketidakmampuan. Namun beberapa wanita sangat tidak peka. Melihat Qin Fei Yang tidak mengelak, Dong King mengira dia sudah gila, dan tidak bisa menahan cibiran. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Enam anak panah hendak mengenai Qin Fei Yang. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang mengangangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Tiba-tiba, kilatan cahaya muncul. Diiringi suara dentang yang keras, kenam anak panah itu patah di tengahnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini, Dong King, Monster Tua Dong, dan Patriark Dong semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka tahu anak panah itu lebih baik dari siapapun. Mereka terbuat dari besi tungsten terbaik. Bahkan Kaisar Tempur Bintang 5 tidak dapat menghancurkannya. Tapi Qin Fei Yang hanya melambaikan tangannya dan enam anak panah itu patah. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka melihat hantu? Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa belati telah muncul di tangan Qin Fei Yang pada suatu waktu. Apakah itu disebabkan oleh belati itu? Tapi belati itu sehalus batu giyok. Itu lebih merupakan hiasan daripada senjata tajam. Bagaimana benda ini bisa begitu tajam? Kamu benar-benar bodoh. Qin Fei Yang tersenyum cerah. Meski tulangnya kuat, tidak bisa dibandingkan dengan Chang Sui. Kalau dipikir-pikir lagi, Chang Sui memotong ke enam iga semudah memotong tahu. Semula. Qin Fei Yang tidak ingin menggunakan Chang Sui. Karena ini adalah kartu trufnya. Tetapi orang-orang dari keluarga Dong terlalu tidak peka dan memaksanya menggunakan kekuatan aslinya. Aku tidak percaya belati mu benar-benar bisa memotong anak panahku. Dong Qing berteriak, terdengar agak histeris. Suara mendesing. Terima kasih telah menonton!